Bapak-Ibu, dan peserta, kita akan mulai kegiatan webinar nasional di hari ini. Oleh karena itu, kepada peserta yang belum non-aktifkan, lainnya kami minta untuk di non-aktifkan agar kita bisa segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 mengikuti oleh banyak orang mengingat kalau bicara sosial moniora tingkat nasional dianggap bahwa itu sesuatu yang kurang penting sehingga apa-apa yang dibuat itu dibandingkan dengan sains atau bidang-bidang eksakta maka prioritasnya ke bidang itu padahal mereka lupa bahwa kehidupan kenegaraan ini dan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana aspek sosial moniora yang bisa menata seluruh kehidupan kebersamaan kita sehingga kita bisa hidup aman tentram damai dalam suatu dinamika yang teratur terukur dan berkesinambungan pengalaman membuktikan bahwa proposal-proposan dibuat oleh bidang-bidang tertentu katakanlah bidang hukum kadang-kadang di level regional maupun nasional lalu tidak bisa lolos karena mungkin strateginya keliru atau judul-judul yang dikemukakan juga tidak menarik tidak sesuatu menemukan sesuatu yang unik atau saya tidak tahu apa alasannya sehingga banyak sekali proposal-proposan di bidang umum miniora ini kurang mendapat respons positif apabila di kompetisikan pada tingkat nasional padahal yang saya sudah sampaikan tadi mestinya itu mendapat prioritas juga dan perlu dibimbing dan diarahkan proposal yang baik menurut saya tentunya harus menunjukkan satu rangka pemikiran yang teratur yang sistematis yang bisa menunjukkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kehidupan bersama dan juga dengan proposal itu akan terjadi perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan masyarakat terutama proposal itu juga bisa berorientasi atau ujungnya adalah ada nilai-nilai tertentu baik nilai sosial maupun nilai ekonomi sehingga dari proposal itu bisa diproses untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat inovasi dan kreativitas ini yang sebetulnya sangat kurang di kalangan mahasiswa jangankan mahasiswa dosen pun dalam banyak hal membuat proposal tidak lolos pada tingkat nasional nah hadirnya proposal Sulistiyono ini tentunya akan memberikan nuansa baru memberikan pencerahan bagi saudara sekalian bahwa sebetulnya dalam pembuatan proposal ada strategi tertentu ada cara atau metode yang harus digunakan sehingga proposal itu menarik dan bisa diterima para mahasiswa diharapkan mampu untuk membaca tanda-tanda itu kalau tidak maka proposal dibuat seperti yang pada masa lampau tentunya tidak akan dipertimbangkan untuk dibiayai padahal pada level nasional itu dibagi kementerian dan jangan kementerian di kementerian-kementerian lain pun peluang-peluang untuk membuat proposal itu sangat terbuka menjadi masalah adalah sejauh mana sudah bisa memahami teknik pembuatan atau strategi pembuatannya dan teknik-teknik yang akan disampaikan nanti sehingga dengan begitu pasti akan mendapat respons dan bisa dilanjutkan di negara-negara maju sebetulnya ilmu-ilmu sosial humaniora ini sangat penting karena mereka menindaki tata kehidupan masyarakat yang modern itu aspek sosial humaniora juga perlu mendapat perhatian serius sebab kalau tidak dilakukan kajian-kajian strategis maka akan menimbulkan berbagai hal dalam masyarakat kalau karena itu saya sudah berpanjang lewat saya menghendaki dengan adanya kedua narasumber yang ada saat ini tentunya ada sesuatu yang bermanfaat yang perlu diambil dan dilaksanakan kadang-kadang webinar dibuat sekedar lewat begitu saja yang penting mendapatkan sertifikat padahal yang diharapkan adalah substansi dari materi itu yang perlu dipahami secara baik dan dipraktekan supaya saudara juga mampu berkompetisi pada tingkat nasional dan mungkin juga pada tingkat internasional sebab NGO-NGO pada tingkat internasional itu juga sering menawarkan proposal-proposal tergantung dengan aspek sosial humaniora manfaatkan itu hal ini yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan dengan webinar secara nasional ini dan dengan kehadiran begitu banyak teman-teman dari Bapak Universitas Indonesia saya yakin sungguh kita semua akan mempunyai pemahaman yang sama tentang strategi pembuatan atau penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa di bidang sosial humaniora kerennya Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Insinyur Sundistiono MSC dan Dr. Rivelli Dewi Astuti SEMM yang bersedia hadir untuk menyampaikan materi ini mudah-mudahan bukan sekali ini saja Pak Profesor Kristiono dan Ibu Dewi di waktu-waktu yang akan datang kalau kami meminta bantuan untuk memberikan arahan jangan jemuh-jemuh melayani kami karena kami sangat membutuhkan pikiran-pikiran segar pikiran-pikiran strategis dalam rangka mempersiapkan dan para mahasiswa kita termasuk juga para dosen untuk mampu membuat sebuah proposal yang benar-benar bermakna benar-benar mempunyai tujuan yang jelas mempunyai metodologi yang baik dan juga mempunyai outcome yang bisa dijadikan sebagai satu produk bagi kepentingan diri kepentingan institusi dan jua yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Rektor yang boleh membuka kegiatan webinar di saat ini. Kita melangkah ke agenda yang berikut yaitu kita akan melaksanakan doa bersama pendasari seluruh kegiatan kita di saat ini dan doa ini kita akan melaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akan melangkah ke acara ini tapi sebelum kita melangkah ke acara ini kita mengambil kesempatan untuk kita berfoto bersama dengan Pak Rektor dan para narasumber karena setelah ini Pak Rektor akan ada dalam agenda yang lain. Oleh karena itu saya minta bagi kita semua untuk mengaktifkan kamera dan kita akan mengambil foto bersama. saya, kemudian bertanya-tanya na poang? Terima kasih kita boleh masuk ke acara inti webinar yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab Dan untuk acara inti kita akan dipandu langsung oleh moderator yakni Bapak Iqbal Taufik SHMA Kepada Bapak Iqbal Taufik disilahkan Terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan waktu kepada saya Perkenalkan saya Iqbal Taufik selaku moderator pada acara kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Webinar nasional dalam rangka Dies Natalis Universitas Batimura ke-59 Dengan topik strategi penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa di bidang sosial kemaniora Berbunyi gitar berbunyi piano Sudah larut belum juga berhenti Saya Sapa Profesor Sulis Tiono Narasumber pertama kita yang baik hati Apa kabarnya Pak Prof? Sehat-sehat Baru bertemu tidaklah lama Minggu lalu bersama di Jakarta Dr. Riveli Dewi Astuti Kami Sapa Narasumber kita yang kedua Apa kabar Ibu Riveli? Baik Alhamdulillah Mas Iqbal Apa kabar juga Prof? Ya diberapa kali Sebelum dimulai Ijinkan saya menyampaikan aturan dalam seminar kali ini Kedua narasumber akan memberikan materi secara paralel selama satu jam ke depan Setelah penyampaian materi Peserta akan diberikan kesempatan bertanya Kepada kedua narasumber dalam sesi tanya-jawab selama 30 menit Pertanyaan dapat diberikan secara langsung Dengan terlebih dahulu mengklik tombol raise hand Pertanyaan bisa juga disampaikan lewat kolom chat zoom Materi yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyur Sulis Tiono MSC Berikut profil beliau Prof. Dr. Insinyur Sulis Tiono MSC Lahir di Surabaya 12 Maret 1963 Beliau menyelesaikan S1 pada Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor tahun 1987 Pada tahun 1994 Beliau melanjutkan studi ke Jepang Dan berhasil memperoleh gelar Master of Science Tahun 1996 Dan gelar PhD tahun 1999 Kedua gelar tersebut berasal dari Tokyo University of Fisheries Beliau aktif dalam mengikuti berbagai pelatihan Proyek-proyek nasional menulis buku dan publikasi jurnal Baik jurnal nasional maupun internasional Beliau merupakan pemegang hak patent Proses fermentasi buatan pada bubidaya karang masif Untuk produksi masal karang masif Dan intensi inkubator pemeliharaan kepiting kenari Beliau juga adalah reviewer nasional Program kreativitas mahasiswa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tanpa membuang waktu Saya persilahkan kepada Prof. Sulisdiono Untuk menyampaikan materinya Silahkan Prof Baik terima kasih Pak Iqbal Selamat pagi Pak Rektor Pak Dekan Dan juga para panitia Saya izin share Materi yang ingin saya sampaikan Kemudian bisa Tidak apa Tidak ada gangguan sinyal Apakah sudah kelihatan Pak Iqbal Sudah Prof Terlihat Baik saya Saya bisa mulai Saya perbesar dulu Baik Bapak Ibu sekalian Saya berbagi peran Berbagi materi Dengan Ibu Dr. Rivelli Kebetulan kami beberapa kali Bareng menjadi juri Reviewer Nasional Duduk sebangku Dan beliau saya kira Sangat banyak Ide-idenya terkait sosial human Bagian saya adalah Cerita tentang Kedoman umum Kemudian Tentang Pengabdian masyarakat Dan penerapan IPEC Serta Karsa cipta Dan juga Artikel Ilmiah Nah Bapak Ibu sekalian Terkait dengan Perkembangan industri Dan juga Kebutuhan tenaga kerja Yang semakin Memiliki kriteria-kriteria Sangat rigid Dan juga Milenial Maka Penting sekali Bagi kita Sebagai tenaga Pendidik Ataupun juga Sebagai orang tua Barangkali Menciptakan Ataupun Mengantar Adik-adik mahasiswa Untuk bisa Memasuki Lapangan kerja itu Dengan Kemampuan Berpikir Berkreasi Yang jauh Lebih baik Barangkali Dibandingkan Zaman-zaman Kita Dan ini tentu saja Sangat penting Dimulai Pada saat Adik-adik itu Menginjak Di Bangku kuliah Mungkin mulai Tingkat Satu Dua Ataupun Bahkan Sampai lulus pun Dituntut Untuk Berkreasi Materi saya Yang pertama Adalah Cerita tentang Pendidikan umum Bagaimana Membuat Proposal PKM Yang merupakan Salah satu program Dikti Untuk Mempersiapkan Adik-adik mahasiswa Lebih berkreatif Dalam Menciptakan Sesuatu Bukan Hanya Sekedar Kepada Teknologi Tetapi Juga Bidang-bidang Sosial Humaniora Nah Bapak-bapak Ibu-ibu Salian Apa Sebenarnya Kreatif Itu Pada Intinya Kita Menciptakan Sesuatu Yang Baru Yang Bermanfaat Tentu Saja Bagi Masyarakat Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan Bagi Dunia Usaha Bagi Dunia Bisnis Yang Mungkin Saja Sebelumnya Kita Ada Menjadi Ada Ataupun Yang Sebelumnya Ada Tetapi Diperbaiki Sehingga Nampak Perbedaan Antara Yang Dulu Dengan Apa Yang Dicitakan Sekarang Ini Ada Hal Yang Baru Ada Yang Bermanfaat Bapak-Ibu Sekalian Karena Waktunya Memang Sangat Terbatas Mungkin Tidak Secara Rigid Satu Persatu Tapi Mengapa PKN Itu Diperlukan Barangkali Terdapat 6 Unsur Yang Mungkin Perlu Kita Fahami Ada Pengetahuan Ada Tantangan Ada Pengalaman Ada Network Kemudian Ada Yang Tersimpan Di Dalam Satu Tentu Saja Barangkali Muncul Satu Prestasi Nah Inilah Yang Barangkali Makin Menghami Adik-adik Mahasiswa Kita Bimbing Untuk Bisa Masuk Dalam Ranah Kompetisi Melahirkan Sesuatu Yang Baru Di Dalam Kemasan Yang disebut Program Aktifitas Mahasiswa Nah Bapak Ibu Sekalian Sedikit Kita Cerita Secara Mungkin Bahwa Di dalam Lulusan Perkuruan Tinggi Untuk Memiliki Akademik Knowledge Skill Manajemen Skill Communication Skill Kekurangan Dari Keempat Rampilan Tersebut Dapat Menyebabkan Berkurangnya Mutu Lulusan Begitu Kira-kira Ini Saya Ambil Dari Buk Doman Di PKM Bapak Ibu Sekalian Memang Sejarah Dan Atar Belakang Ini Sangat Mempengaruhi Tindakan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Ataupun Olesan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Agar Adik-adik Mahasiswa Itu Bisa Menyalurkan Atau Mengimplementasikan Pemikiran Pemikiran Gagasan Gagasan Yang Sangat Kreatif Dan Inovatif Tidak Hanya Di Dalam Sains Dan Teknologi Tapi Yang Penting Juga Yang Kering Kali Kita Halak Kan Itu Adalah Di Sosial Buman Yorah Nah Wabak Sekalian Rupanya Pimnas Ini Memiliki Sejarah Dengan Dua Universitas Kami Saya Dan Ibu 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 Iriveli Jadi Yang pertama Dulu Tahun 88 Itu Di UI Kenapa Sangat Terat Sekali Sejarahnya Ada Ibu Iriveli Kemudian IPB Jadi 88 Kemudian Di IPB 1990 Jadi Kalau Di sepak bola Barangkali Kami adalah Inggris dan Jerman Yang Memulai Ataupun Mengajak Ngajak Yuk Yuk Datang Ke lomba Karya ilmiah Mahasiswa Jadi UI 88 Kemudian Istilah Bimnas Di IPB 90 Jadi Ini Hadiran Saya Dan Duk Iriveli Orangkali Ini Ada Usul Ini Oh Iya Supaya Menambah Semangat Bahwa Kami Dari Bukur Dan Dari Jakarta Ini Pendukung Penuh Adik-adik Supaya Bisa Berkreatif Berkompetitif Akan Lomba-lomba Nanti Yang Di Diadakan Oleh Bapak Sekalian Memang PKM Bermacam-macam PKM Apa Yang Barangkali Rataitannya Dengan Sosial Humaniora Saya Kira Dijelaskan Dari Ada PKM RSH Itu Sangat Terang Sekali Ini Istilah Dulu PKM Pelitian Sekarang Jadi PKM R Dan Yang Kedua Mungkin PKM Terkait Dengan Pengabdian Masyarakat Sangat Erat Sekali Kemudian Bagaimana Menerapkan Teknologi Ini kok Teknologi Nah Itu Ada Unsur-unsur Dijaminasi Yang Terkait Dengan Masyarakat Begitu Jadi Meskipun Namanya Teknologi Unsur-unsur Sosial Juga Pasti Sangat Penting Termasuk Terkait Dengan Penerapan Tip-teknya Pasti Ada Orang-orang Yang Berperan Di situ Dalam Kaitannya Dengan Sosial Humaniora Karena Itu Penting Sekali Beberapa Hari Lalu Juga Diskusi Sama Tim Pakarnya Di PKM Kita Kemungkinan Berlatang Sosial Halo Humaniora Bisa Lebih Terlibat Lagi Kemudian Nanti Diteritakan Oleh Ibu Tentang Perdagasan Futuristik Kostur Ini Yang Berlatang Sosial Humaniora Pernah Menyabat Dari Fakultas FEM FEMA Begitu Sangat Banyak Yang Terlibat Di dalam PKM GFK Ini Ataupun PKM GIT Istilahnya Dulu Sampai Sekarang Sedikit Di Rubah Nah Bapak Ibu Sekalian Hal Yang Umum Adalah Bahwa Mahasiswanya Itu Semua Jenis PKM Adalah 3 Sampai 5 Orang Dan Pendanaannya Itu 5 Sampai Hampir Semua Sama Jadi Adik Sekalian Jangan Sampai Salah Misalnya 10 Juta Misalnya Atau 4 Juta Juga Tidak Jadi Semua Dalam Skim-skim PKM Ini Pendanaannya 5 Sampai 7 Plus Ada Dari 10% Dari Universitasnya Masing-masing Dan Itu Adalah Hukumnya Wajib Jadi Ketika Kita Mengajukan Proposal Segera Masukkan Misalnya 7 Juta Ditambah Mungkin Sekitar 700 Nanti Ada Skim-skim Di Sini Tapi Unsur Pendanaan Dari Universitas Jangan Sampai Tidak Ada Karena Itu Menjadi Syarat Penting Jika Jika Tidak Ada Maka Kita Bisa Terkena Salah Administrasi Ada Strategi-strategi Bagaimana Nanti Saya Juga Cerita Mengevaluasi Mengoreksi Mulai Jari Judul Itu Kita Bisa Lakukan Mungkin Pengalaman-pengalaman Dari UI IBB Ataupun Universitas Lain Dan Nanti Kita Sharekan Supaya Mahasiswa Muncul Menjadi Sebagai Champion Juara Nah Bapak-Ibu Sekalian Secara Umum Tujuan PKM Agar Tahu Dan Taat Aturan Kreatif Dan Inovatif Objektif Dan Kooperatif Membangun Keragaman Intelektual Kenapa Tahu Dan Taat Aturan Sangat Penting Nah Ini Menjadi Syarat Administrasi Tadi Kalau Sudah Tertulis Di Dalam Buku Panduan Mohon Tidak Ada Yang Salah Mohon Tidak Ada Yang Salah Misalnya Jarak Kiri Atas Kanan Bawah Dalam Pendulisan Proposal Misalnya 4333 Begitu Ada Yang 3333 3 cm Itu Pasti Kita Akan Salah Jadi Trik-trik Itu Nanti Bisa Didiskuskan Lebih Lanjut Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Cerita Tentang Jenis-jenis Ada RE RSH A PM PI KC KI Ini Yang Sekarang Tahun 2022 Nanti Pertomanya Setiap Tahun Berubah Dan Itu Tidak 100% Berbeda Tapi Entah Beberapa Hal Yang Memang Disesuaikan Dengan Kondisi Dan Situasi Di Sosial Humaniora Ini Di RSH Sangat Kuat Memang Kalau Di Dalam Pelaksanaannya PKM RSH Ini Tidak Banyak Tidak Banyak R Mungkin Banyak Kalau Ada 12 Kelas Atau 15 Begitu R Ini Ada 10 Atau 11 R S Ada 3 Atau 4 Kelas Memang Ada Bidanya Ada Yang Partisipannya Itu Memang Belum Sebanyak Yang RI Tapi Tiap Tahun Kita Mulai Mengingat Kemudian Di Kewirausahaan Apalagi Ini Pasti Teman-teman Yang Berlatar Sosial Sangat Terat Sekali Bisa Membuat Sesuatu Yang Baru Memang Kelihatannya Kalau Jaman-jaman 5 10 Tahun Yang Lalu Jenis-jenis Makanan Yang Berkreasi Yang Dikreasikan Itu Cukup Banyak Yang Masuk Final Tapi Akhir-akhir Ini Memang Jenis-jenis Kewirausahaannya Sudah Barangkali Sudah Cukup Banyak Untuk Makanannya Kewirausahaannya Berubah-ubah Berbeda Bisa Jadi Masker Yang Unik Bisa Jadi Apa Jenis-jenis Maju Dan Lain Kemudian Di Pengabdian Masyarakat Ini Sangat Penting Jadi Adik-adik Yang Berlatar Sosial Humaniora Jadi Disini Ada Disini Ada Disini Ada Pengabdian Masyarakat Dengan Sentuhkan Local Wisdom Dari Maluku Bagaimana Bisa Mengedukasi Masyarakat Supaya Mangrove-nya Tidak Punah Supaya Budayanya Tetap Lestari Supaya Gunung-gunung Misalnya Hutan-hutan Disana Juga Termanfaat Bagaimana Teknik-teknik Untuk Cara Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Ada juga Yang Penerapan Iftek Disini Juga Diberlukan Teknologinya Ada Bagaimana Peran Sosialisasi Masyarakat Di KC Juga Khusus Saya Bertanya Kepada Para Senior Senior Apakah Bisa Peran Adik-adik Sosial Humaniora Bisa Tergantung Tingkat Teknologinya Jadi Ini Untuk KC Saya Bertanya Langsung Profesor Yang Lebih Senior Dan Juga Juri Nasional Dan Koordinator Saya Juga Di dalam Kelompok PKM Yang lain Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Yang GFT Banyak Nanti Diulas Oleh L Ini Adalah Kartikal Ilmah Ini Juga Dari Kalimani Orang Melakukan Kegiatan Riset Sosial Kemudian Diangkat Menjadi Tulisan Kiri khasnya Di artikel Ini Adik-adik Melakukan Risetnya Secara Berkelompok Tidak Boleh Sendiri Setelah Berkelompok Baru Ditulis Bersama Bapak Ibu Sekalian Ada Poin-poin Penting Di Perubahan Perubahan Yang 2020 Jadi 2021 Jadi 2022 Ini Buku-bukunya Di dalam Pedoman Juga Berubah Tampilannya Saya kira Tadinya Sembilan Buku Sekarang Menjadi Tadinya Satu Kemudian Bisa-bisa Sekarang Menjadi 70 RE Dan RSH Juga Mungkin Ada Sarat-sarat Masing FK Menjadi VGK Istilahnya Tetapi Materinya Sama Yang Dulunya GT Menjadi GFT Jadi Jadi Buku sekalian Dan Adik-adik semua Bisa nanti Download Di Buku-buku Domanya Nah Apa yang unik Sekali Sekarang Sekarang Dikaitkan BKM BKM Iku Ini Orang Mahasiswa Bisa Mengklaim Suma Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Detail Tentang Klaim BKM Ini Beberapa Universitas Orang Yang Juara Juara Bahkan Sampai Final pun Diberi Angka Kredit SKS Ada Bahkan Saya Nanya Salah Satu Universitas Besar Juga Di Yawa Timur Itu Begitu Dia Boleh Tidak Menulis Skripsi Sudah Langsung Skripsinya Dikasih A Jadi Adik-adik Sekalian Sangat Berbangga Kita Bahwa Terkait Dengan MBKM Atau Iku Cerita Dari Salah Satu Universitas Tadi Sebelum Masa MBKM Dan Iku Mahasiswa Yang Dapat Medali Emas Itu Disetarakan Dengan Skripsi Dan Langsung Disitu Dituliskan A Jadi Menarik Sekali Mungkin Di BKM Menangkir RSH RTE Dan Juga Adalah Padanannya Ini Harus Dengan Mata Kuliah Apa Kalau Kewirausahaan Ada Mata Kuliah Kewirausahaan Mungkin Paling Bagus Barangkali Adik-adik Di BKM RSH Dan Begitu Juara Ini Cerita Dari Universitas Di Jawa Timur Itu Dia Mendapat Nilai A Untuk Skripsinya Baik Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Masuk Di Dalam Supaya Enggak Terlalu Lama Ini Cerita Apa Nilai Konversinya Nanti Bapak Ibu Sekalian Dan Adik-adik Bisa Melihat Di Kepanduan Lolos Saja Juga Ada SKS Di Danai Apalagi Pimnas Sampai 3 SKS Barangkali Kita 6 bulan Ikut kuliah Dan lain sebagainya Baru Dapat 3 SKS 2 SKS Begitu Kita Buat Proposal BKM RSH Dan Juga Lolos Saja Ini Ceritanya Sudah 1-2 Begitu Didanainya Juga Dapat Lagi Totalnya Sampai 6 10 Bukan Lain Mudah-mudahan Ini bisa Menarik Adik-adik Mahasiswa Jadi Kalau Sudah 6-10 Taruh 2 Matak Guliah Bahkan Kalau SKS Dua Adik-adik Bisa Penversi Bahwa Ini Setara Dengan 3 Matak Guliah Insya Allah Ini Nanti Saya Kira Karena Ini Ada Di Buku Panduan Tentu Akan Bisa Di Implementasikan Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Ceritanya Tentang Fokus Ini Nanti Yang Menceritakan Lebih Tapi Ini Poin-poin Ataupun Jenis BKM Yang Bisa Diikuti Oleh Sosial Humaniora Barangkali Hampir 100% Mungkin Konsentrasinya Barangkali Yang Berbeda Bisa RSH K BI AI GFT Nanti Akan Lebih Banyak Nah Bapak Ibu Sekalian Untuk Perubahan Perubahan Yang Kelaksanaannya Ini 2002 Bulu 2020 Kita Tidak Boleh Kumpul Kumpul 2021 Masih Boleh Kabungan Dari 2022 Sudah Skimnya Berbeda Jadi Kita Akan Ketemu Bertemu Dan lain Soalnya Dulu Tidak Boleh Bapak Ibu Sekalian Tadi Saya Ceritakan Anggarannya 5-7 Dari Belnawa Yang Dari Perburuan Tinggi Maksimum 25% Pihak Lain Maksimum 10% Tapi Pihak Lain Bisa Sunah Hukumnya Tapi Dari Universitas Kita Mesti Bantu Adik-adik Pahink Atau Kes Tapi Di dalam Penyusunan DRAB Harus Dituliskan Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Masuk Ke Pengabdian Masyarakat Secara Singkat Saja Waktunya Juga Sangat Terbatas Barangkali Cerita Tentang BKM PM Yaitu Salah Satu Wadah Yang Bisa Diikuti Adik-adik Mahasiswa Untuk Berkreasi Dalam Gidang Pengabdian Masyarakat Nah Ini Menarik Kenapa Saya Tak apa Sampaikan Menarik Karena Indonesia Itu kan Beratam Sekali Nah Bagaimana Peran Mahasiswa Dalam Masuk Di dalam Dunia Real Ke Masyarakat Membawa Pengetahuannya Supaya Bisa Merubah Gaya Hidup Ataupun Kehidupan Masyarakat Menjadi Lebih Baik Bisa Dibayangkan Dari Aceh Yang Di ujung Sana Dengan Pola Budaya Yang Mungkin Juga Berbeda Dengan Daerah Wilayah Jawa Barat Ataupun Jawa Tengah Dan Juga Madura Dulawesi Sampai Maluku Dan Papua Nah Ini Semuanya Itu sangat Menarik Dan Belum Tereksplore Dengan Baik Itu Ini Saya Tampilkan Yang Paling Awalnya Selain RSA Nanti Yang Diteritakan Budi Beli Adalah Pengabdian Masyarakat Dengan Sentuhan Sentuhan Lokal Wisdom Itu Masyarakat Bisa Menjadi Lebih Baik Nah Mitranya Adalah Masyarakat Non-profit Ini Tidaknya Jadi Di Lembaga Pendidikan Instansi Pemerintah Karang Tanuna Ibu-ibu Dharma Wanita Panti Aswan Dan Lembaga Sosial Masyarakat Jadi Ibu sekalian Adik-adik sekalian PKMPM Ini Intinya Jangan Mitra Yang Profit Tapi Masyarakat Atau mitra Yang Non-profit Terus Saya sedikit Lompat Ini Beberapa Saya iring Kampus belajar Tujuan Rulang likup Nanti bisa Kan Nah Ini yang Jadi Untuk konsep Yang sekarang Melaksanakan PKM Kira nanti Di topik-topik Yang lain Juga sama Adalah Secara Luring Penuh Dengan Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Karena itu Biasanya Kalau dulu Mahasiswa Dari Jawa Sampai Ke Sumatera Kalau sekarang Mungkin Lebih dekat-dekat Lebih dekat-dekat Karena ada Faktor-faktor Protokol Kesehatan Dan lain sebagainya Mungkin Kalau di Ambon Di Seram Mungkin sekitar Ambon Seram Along Daerah Along Daerah Unpati Kemudian Tanah Tanah Merah Keluarannya Adalah Laporan Kemajuan Laporan Akhir Dan Jadi Nanti Jangan Lupa Bahwa Ini harus Ada Terus Ada Menanti Dipandung Singkat Saja Bahwa Kelompok Pengusul Tadi Tiga Sampai Lima Orang Terdiri Dari Satu Orang Ketua Dua Sampai Empat Orang Pemutah Baiknya Ini Tidak Dalam Satu Tingkat Lebih Diutamakan Juga Ada Yang Mungkin Semester Enam Ada Semester Empat Sekarang Ada Semester Tujuh Semester Lima Dikombinasi Lebih Bagus Dan Dananya Juga Lima Sampai Tujuh Juga Saya Cintakan Sumber Dananya Dari Belmawa Dikti Dari Universitas Dan Dari Komponen Yang Lalu Bapak Ibu Sekalian Ada Beberapa Contoh Untuk Sumber Inspirasi Barangkali Pake Adik-adik Sekalian Dan Tentu Saja Ini Contoh-contohnya Yang Dapat Mas Perak Baling Baling Tidak Begitu Pernah Mahasiswa Unpati Juga Mendapatkan Medali Tahun Berapa Lupa Saya Waktu Itu Lima Tahun Yang Lalu Tahun Yang Lalu Saya Lupa Tapi Saya Ingat Ada Unpati Contohnya Pengembangan Keterampilan Melalui Pembuatan Produksi Suvenir Herbarium Dan Koke Dama Pada Komunitas Difabel Kota Semarang Ide-ide Ini Kan Banyak Bisa Dimanfaat Tidak Harus Sama Tetapi Bagaimana Membuat Suvenir Dari Kulit Kerang Dan Juga Unsur-unsur Misalnya Nantinya Diperlakukan Kepada Makarang Taruna Di Kota Ambon Di Seram Barat Seram Timur Ini Pasti Bisa Pengolahan Air Sungai Menjadi Air Bersih Layak Pakai Dengan Teknologi Misalnya Ini Kan Bukan Hanya Orang Teknologi Nanti Sosial Humaniora Juga Disitu Nanti Ada Anggotanya Misalnya Dari Fakultas Teknologi Tapi Ketuanya Dari Bidang Pial Bidang Hukum Ini Bisa Begitu Juga Yang Lain Misalnya Ini Ekowisata Misalnya Berbasis Pantai Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Sekitar Ambon Misalnya Ini Ini Juga Bisa Itu Contoh Contoh Yang Lainnya Sangat Bisa Dimasuki Ataupun Menjadi Salah Satu Topik Bagi Adik-adik Yang Berlatar Belakang Sosial Humaniora Dan Juga Penulisan Penulisan Caranya Tapi Jangan Sampai Salah Proposalnya Ada Pendakuluan Jangan Sampai Ada Metode Penelitian Ini Mesti Salah Jadi Kedua Dikan Gambaran Masyarakat Fitra Terus Metode Pelaksanaan Metode Penelitian Seringkali Kalau saya Ataupun Review yang lain Melihat-lihat Proposalnya Di dalam PKM Pengabdian Masyarakat Ada Metode Penelitian Nah Pasti Itu Salah Begitu Juga Yang Lainnya Nanti Saya Nah Yang kedua Adalah Yang penerapan IPEC Kok bisa Itu penerapan IPEC Ya Bisa Karena Tentu Unsur Sosial Masyarakatnya Di dalam Bermitra Itu kan Penting Juga Walaupun Tidak Sebanyak Seperti Tadi Pengabdian Masyarakat Mungkin Barangkali Bisa Kalau Lima Orang Bisa Empat Orang Berlatar Sosial Maniora Satu Orang Berlatar Teknologi Tetapi Disini Mungkin Satu Orang Berlatar Sosial Sosial Yang Orang Berlatar Teknologi Jadi Digabung Itu Bisa Masuk Penerapan IPEC Apalagi Sering Ke Masyarakat Yang Masyarakat BI Langsung Di Masyarakat Kategori Kategori Mitra Yang Diberikan Bantuan IPEC Untuk Mengatasi Permasalahan Adalah Mulai Dari Kalau Tadi Non-profit Profit Oco Industri Rumahan Perdagang Kaki Lima Kooperasi Yang Skala Menengah Sampai Bisar Jadi Dari Sekalian Tidak Usah Berkecil Hati Bisa Unsur Unsur Ini Meskipun Parangkali Tidak Menjadi Ketua Tetapi Menjadi Salah Satu Bagian Yang Bisa Memperbagi Tapi Kalau Topiknya Terkait Apa Sosial Hilmunya Terkait Sosial Dalam rangka API-nya Juga Tentu Akan Bisa Bagi Ketuanya Nah Itu Oke Saya Sedikit Nah Yang Penting Juga Sama Dengan PM Tadi Pengabdian Masyarakat Dengan Lupa Laporan Kemajuan Laporan Akhir Dan Pendumahnya Ini Adus Nah Tanyanya Juga Sama Dari Pengbawa Diki Dan Juga Dari Universitas Jangan Sampai Nol Dari Universitas Nanti Menjadi Salah Administrasi Nah Untuk Proposalnya Berbeda Dengan Tadi Formatnya Ada Pendahuluan Misalnya Ada Bagian-bagian Yang harus Di Di sini Ini Nah Ini adalah Contoh-contoh Misalnya Contohnya Kalau Misalnya Menerapkan Tabung Fermentasi Ini Apa Hanya Orang Teknologi Namanya Penerapan Pasti Masyarakat Masyarakat Integrasi Pengolahan Susu Berbasis Ultrasonikasi Dan Pastorisasi Misalnya Perlu juga Teman-teman Yang berbasis Tidak hanya Teknologi Teknologi Bagaimana Nanti Menerapkannya Ke Masyarakat Nah Sistem Informasi Teman-teman Sosial Juga Saya kira Penting Untuk Di sini Gabung Dengan Orang-orang Atau Mahasiswa Berbasis Teknologi Kalau Berkait Pasti General Hanya Orang Teknik Tapi Orang Komputer Management Pasti Bisa Masih Jangan Berkecil hati Unsur-unsur Sosial Humaniora Sangat Diberukan Smart Portable Quality Controller Based on IOT Inovasi Peningkatan Untuk Produk Sagu Basah Pada Kelompok Producent Sagu Tradisional Ausum Ini Erat Sekali Dengan Adik-adik Yang Ada Di Maluku Ataupun Wilayah Lain Yang Memiliki Banyak Saku Kedua Setelah Penaluan Ada Tinjuan Pustaka Itu Pelaksanaan Jadi Baru Anggaran Biaya Dilihat Dari Konteks Isi Proposalnya Tidak Beda Pengabdian Masyarakat Dan Juga Penerapan Inovasi Iptek Penerapan Iptek Itu Berbeda Jadi Tidak Sama Ini Formatnya Berikutnya Yang Karsan Cipta Memang Lebih Tinggi Lebih Tinggi Nah Ini Dari Umat Hidu Menjadi Salah Satu Penting Pule Pule Dimali Pertima Yang Seperti Ini Rentan Dicuri Orang Nah Kemudian Dibuatlah Teknologi Namanya Pembuatan Sangkar Gelombang Elektromagnet Jadi Ini Disangkarin Disangkarin Ditutupin Tetapi Dengan Gelombang Elektromagnet Nah Itu Tingkatnya Ada PI Sekarang AC Tingkatnya Lebih tinggi Untuk Unsur Teknologi Ada Tetapi Bagaimana Bisa Dengan Masyarakatnya Barangkali Itu Juga Baik Ini Juga Saya Sedikit Lompat Saya Kira Ini Berpenting Dirancang Untuk Menumbuh Kembangkan Aktivitas Sistem Desain Barang Prototype Produk seni Contemporer Nah Ini kan Orang Sosial Menor Bisa Masuk Ya Aplikasi Produksi Literasi Bahkan Jasa Layanan Ini Kemarin Yang saya Garis bawahi Waktu Diskusi Sama Juri Juri Senior Ini Ada Komponen Berarti Teman-teman Yang berlatak Sosial Pun Juga Bisa Barangkali Bisa Baik Itu Nah Ini Contoh Contoh Yang KC Ya Kira Bagus Yang ini Yang menang Dali Mas Dali Perak Dali Runggung Memang Komponen-komponennya Masih Kelihatan Sekali Kalau ini Uncur Teknologinya Tapi Bukan Berarti Di situ Tidak Ada Orang Yang Berlatar Sosial Bisa Saja Kalau Dia Inovasinya Terkait Dengan Inovasi Sosial Maka Dia Berhak Menjadi Ketua Tim Tapi Kalau Inovasinya Terkait Dengan Teknologi Saja Menjadi Salah Satu Angka Apa Perannya Mungkin Nanti Bagaimana Mewujudkan Itu Di Masyarakat Orang-orang Teknologi Pasti Memerlukan Bantuan Orang-orang Bapak Ibu Sekalian Dan Adik-adik Yang Saya Hormati Luaranya Sama Laporan Majuan Laporan Akhir Prototipe Produk Funksional Dan Lain-lain Sebagainya Barangkali Tadi Kalau Jasa layanan Bagi apa Mungkin Bisa Tidak Berupa Produk Tapi Tadi Disebutkan Jasa layanan Baik Saya Sedikit Nah Ini ada Contoh Teman-teman Yang Barangkali Berlatar Sosial Humaniora Ini Contoh PKMKC Sumber Inspirasi Nomor Delapan Tarian Penyambutan Mahasiswa Baru Nah Ini Unik Seperti Apa Mungkin Ini Konsepnya Berupa Apa Teknologi Yang Perlu Dikembangkan Atau Variasi Ataupun Kreasi Ini Juga Ukiran Gaya Kontemporal Musik Pelukisannya Dan Lain Sebagainya Mungkin Menjadi Inspirasi Diadik Semuanya Tidak Harus Berpikir Satu Bidang Diadik Bisa Berpikir Lintas Bidang Tidak Teman-teman Kedokteran Teknik Yang Bisa Masuk Nah Saya Kira Itu Ini Sumber Dayanya Sumber Tananya Mirip Mirip Ya Cuma Ini Ada Format Berbeda Pertahuluan Tinjuan Pustaka Perlaksanaan Jadi Tiga Yang Sudah Saya Sebutkan Ini Juga Berbeda Format Proposalnya Jangan Sama Ya Arus Strik Mengikuti Format Format Yang Sudah Dibagikan Sudah Poin Terakhir Yang Saya Sampai Tentang Karya Ilmiahnya Sendiri Ini Artikel Syaratnya Ini Adik-adik Bercerita Tentang Hasil Penelitiannya Dalam hal ini Sosial Maniora Yang Misalnya Tahun Ini Adik-adik Bareng-bareng KKN Apa PKL Kemudian Menulis Di dalam Satu Artikel Nah Itulah Yang Bisa Dilombahkan Dalam Bentuk Kelompok Tidak Boleh Sendiri Dalam Bentuk Kelompok Tadi Contohnya KKN Dan PKL Ataupun Kegiatan-kegiatan Lain Cara Berkelompok Mungkin Ikatan Mahasiswa Ilmu Hukum Barangkali Mahasiswanya Hukuman Mahasiswa Kemudian Hipro Dan itu Kelompok Dan itu Bisa Yang penting Dinyatakan Bahwa itu Kegiatan Dilakukan Secara Berkelompok Nah Poin penting Di sini Adalah Nah Ini Contohnya Adalah Hasil Kelompok Hasil Kegiatan Berkelompok Yang dapat Ditulis Antaranya Adalah Praktik Bejah Lapa Praktik Pengalaman Lapa Kuliah Kerja Nata Atau Kegiatan Akademik Berkelompok Lainnya Tetapi Bukan Tugas-tugas Atau Praktikum Individu Perkulian Skripsi Tugas Tugas Ini yang Gak boleh Skripsi Nah Biasanya Adik-adik mahasiswa Kalau di Bogor ini Dia Ikut BKM RSH Atau RE Begitu ya Kemudian Tidak bisa Masuk Final Kemudian Laporannya Tadi Ditulis ulang Rewrite Kemudian Di Formatnya Disesuaikan Di AI Dan Dianjukan Di BKM Boleh Yang Jelas Artikel Sebelumnya Tidak Dipublikasikan Ini Contoh BKM AI Intinya Mirip-mirip Di RSA Yang Rewrite Formatnya Disesuaikan Dengan Format API Baik itu Saya kira Poin-poin Penting Yang ingin Saya sampaikan Secara Ringkas Nanti Akan Dilengkapi Juga Oleh Ibu Eli Nah Ini yang Penting Lagi Ayo Mahasiswa Unpati Rebut Medali Mas Terima Kasih Gantungkan Cita-citamu Ya Ketinggi Langit Barangkali Kalau Anda Terjatuh Maka Anda Akan Jatuh Di antara Bintang-bintang Amin Ini Ungkapan Presiden Republik Indonesia Yang jelas Tetap Semangat Patimura Rebut Medali Mas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Luar biasa Materi Yang disampaikan Oleh Tara Sumber Pertama Kita Prof. Solistiono Dimulai Dengan Perumahan Umum Penjelasan Tentang PKM Pengabdian Masyarakat Penerapan ITIP Dan Terakhir Sampai Pada Altikel India Baik Saya Langsung Masuk Ke Pemateri Kedua Bagi Bapak Ibu Para Peserta Yang sudah Memiliki Pertanyaan Ditahan Dulu Atau Boleh Bisa Langsung Diketik Di Kolom Chat Di Zoom Kita Langsung Masuk Pada Materi Kedua Kepada Ibu Doktor Rivelli Waktu Dan Tempat Saya Silahkan Silahkan Bu Baik Terima kasih Mas Iqbal Saya panggilnya Mas AJ Boleh Bu Silahkan Selamat Siang Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Kita Semuanya Sehat Selalu Teman-teman Di Unpati Dan Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Dari Perguruan Tinggi Lain Wah Luar Biasa Ini Kalau Di Wilayah Indonesia Bagian Barat Barat Baru Masuk Zuhur Namun Kalau Di Unpati Sepertinya Udah Kukul 2 Mas Mas Iqbal Semoga Biasanya Kalau jam 2 Jam Jam Rawan Apalagi Yang Kuasa Jangan Nanti Baterinya Prof. Suli Sama Saya Jangan Jadi Dongeng Sebelum Tidur Baik Mudah-mudahan Teman-teman Semuanya Rekan-rekan Mahasiswa Khususnya Dan Tadi Saya Lihat Ada Bapak Ibu Dekan Tadi Ada Pak Rektor Lalu Juga Ada Pimpinan Dari Fakultas Hukum Selamat Dias Fakultas Hukum Unpati Semoga Tetap Jaya Semoga Sivitas Akademika FH Unpati Selalu Menjadi Fakultas Fakultas Hukum Terkemuka Di Indonesia Amin 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 Tadi Prof. Sulis Memang Sudah Menjelaskan Terkait Dengan Pendoman Umumnya Dan Beberapa Bidang PKM Sekarang Saya akan Melengkapi Berbagai Bidang PKM Yang Lain Yang Mungkin Memang Agak Sesuai Karena Kebetulan Saya Asalnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Berarti Kita Sama-sama Sosial Humaniora Tadi Perkataannya Pak Rektor Bener Banget Jadi Kadang Ada Perasaan Ninder Prof. Sulis Dari Rekan-rekan Mahasiswa Sosial Humaniora Kalau Di PKM Kayaknya Teknik Terus Terus Apalagi Namanya Terkait Dengan Alat Atau Apa Terus Kapan Sosial Humaniora Nah Jangan khawatir Teman-teman Kita ikuti Saya share screen Dulu Oke Baik Saya share screen Dulu Sebentar Oke Nah Baik Nah Tadi Prof. Sulis Sudah menjelaskan Bahwa Kita Ya Kita Ini Apa Namanya Di Di Sebagai Warga Negara Indonesia Dan Warga Dunia Mengalami Berbagai Macam Perubahan Yang Luar Biasa Teman-teman Nah Perubahan Itu Juga Pastinya Ada Dari Era Industri Sosial Apa Namanya Sosial Masyarakat Yang kita Senang Dengan Industri 4.0 Society 5.0 Lalu Ini Letaknya Ada Dimana Sosial Humaniora Sebenarnya Teman-teman Wah Kalau kita Lihat Ini Ngomongnya Bu Ini Ngomongnya Data Analitik Big Data Teman-teman Perkembangan Teknologi Perkembangan Data Lain Sebagainya Itu Semuanya Sangat Mempengaruhi Kehidupan Kita Sehari-hari Tanpa Sadar Yang Kita Dulu Mungkin Gitu Ya Gak Gak Pernah Memikirkan Bagaimana Caranya Kita Melakukan Apa Transportasi Atau Kita Melakukan Apa Namanya Bersosialisasi Dengan Menggunakan Social Media Gitu Sekarang Itu Sudah Menjadi Kehidupan Kita Sehari-hari Gitu Kan Kita Bisa Dapat Informasi Teman Kita Lagi Ngapain Kita Bisa Dapat Eh Tempat Bookber Yang Enak Sore Ini Dimana Ya Kan Gitu Itu Semuanya Menggunakan Teknologi Data Dan Teknologi Internet Seperti Itu Nah Dengan Era Perkembangannya Ini Jadi Membawa Perubahan Yang Luar Biasa Dan Tentunya Juga Membawa Perubahan Bagi Kita Sebagai Apalagi Bagi Rekan-rekan Mahasiswa Sebagai Calon-calon Pemimpin Bangsa Kita Tidak Bisa Menafikan Bahwa Perkembangan Ini Juga Membawa Perubahan Di Indonesia Ya Teman-teman Ya Di Tahun 2019 Aja Pengangguran Sarjana Itu Cukup Tinggi Apalagi Sejak Pandemi Itu Juga Tingkat Persentase Pengangguran Unsusnya Untuk Pengangguran Terdidik Juga Sengakin Tinggi Nah Oleh Karena Itu Dilema Seperti Ini Permasalahan Seperti Ini Harus Kita Sama-sama Selesaikan Kita Sebagai Rekan-rekan Mahasiswa Dan Juga Sebagai Kaum Terpelajar Sebenarnya Adalah Masyarakat Yang Paling Memiliki Privilege Di Negara Indonesia Betul Kan Kita Mendapatkan Privilege Berkuliah Memperoleh Pendidikan Yang Baik Oleh Karena Itu Kita Harus Manfaatkan Dengan Cara Apa Teman-teman Dengan Cara Berpikir Kreatif Berpikir Inovatif Untuk Sama-sama Menyelesaikan Permasalahan Bangsa Nah Ditambah Lagi Dunia Berubah Tanpa Batas Teman-teman Kita Yang Tadinya Mungkin Masuknya Di Perpustakaan Untuk Memperoleh Ilmu Mengan Baca Buku Namun Sekarang Dengan Pakai HP Dengan Pakai Tablet Itu Semuanya Ada Di Genggaman Kita Betul Ya Kita Bisa Baca Dulu Saya Mungkin Waktu Bikin Skripsi Kerjaannya Di Perpustakaan Sekarang Anak Sekarang Semua Penelitian Ada Semua Di Laptopnya Ada Di Internetnya Oleh karena Itu Manfaatkan Memang Godaan Sosial Media Godaan Main TikTok Itu Juga Banyak Tapi Kalau TikTok Dipakai Dengan Benar Dipakai Untuk Melakukan Sesuatu Yang Kreatif Sesuatu Yang Inovatif Itu Juga Akan Menjadi Membawa Dampak Positif Bagi Kita Dan Juga Pastinya Membawa Dampak Positif Bagi Masyarakat Jadi Teknologi Itu Bagaikan Pisau Bermata Dua Teman-teman Mengapa? Karena Di satu Sisi Itu Juga Bisa Membawa Dampak Yang Sangat Positif Bagi Kita Namun Juga Di satu Sisi Lainnya Itu Juga Bisa Memberikan Dampak Negatif Kalau Misalnya Kita Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Penggunaan Teknologi Apalagi Rekan-rekan Mahasiswa Kalau Saya Belum Kolonial Amat Masih Agak Milenial Di perbatasan Kolonial Tapi Kalau Rekan-rekan Mahasiswa Ini Sekarang Sudah Gen Z Gen Z Itu Apa Sebenarnya Gen Z Itu Biasanya Ada Karakteristiknya Misalnya Lebih Visual Ketimbang Tekstual Lebih Serik Nonton Streaming Kan Yakin Deh Ya Atau Mengunduh Daripada Datang ke Bioskop Sekarang Itu Udah Banyak Netflix View Disney Hotstar Dan Sebagainya Dan Saya Juga Penggemar Drakor Sebenarnya Lalu Juga Eh Ada Yang Bilang Penelitian 46% Itu Ingin Punya Usaha Sendiri Tidak Lagi Tertarik Jadi PNS Katanya Walaupun Masih Ada Yang Bilang Kalau calon Menantu Idaman Adalah PNS Tapi Nggak Juga Nah Kalau Sekarang Calon Menantu Idaman Katanya Crazy Rich Para Sultan Nurse Nah Tapi 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 Harus Menggunakan Dengan Cara-cara Yang Positif Dengan Cara-cara Yang Legal Dengan Cara-cara Yang Kreatif Dan Inovatif Oke Berarti Apa sih Teman-teman Yang harus Kita Persiapkan Saat Ini Yang Pastinya Kita Harus Penuhi Apa Namanya Pikiran Kita Dengan Sesuatu Yang Positif Sesuatu Yang Kreatif Kita Memberikan Apa Kita Implementasikan Ide-ide Mencari Ide-ide Yang Luar Biasa Ide Itu Ada Dari Mana Sih Macem-macem Teman-teman Ide Itu Bisa Kalian Peroleh Dari Sekitar Kita Dari Permasalahan Yang Kita Hadapi Sehari-hari Gitu Ya Dengan Permasalahan Dihadapi Masyarakat Nah Sekarang Misalnya Masyarakat Lagi Menghadapi Apa Minyak Harga Minyak Goreng Naik Betul Kan Ini Sosial Humaniora Jangan Salah Terus Harga Pertamat Juga Naik Yang Baru Tanggal 1 April PPN Dari 10% Menjadi 11% Itu Juga Sosial Humaniora Banyak Sekali Permasalahan Yang Terjadi Di Sekitar Kita Mengapa Ibu Ibu Dengan Tangguh Luar Biasa The Power Of Emak Itu Bisa Nantri Sampai 4-5 Jam Untuk Sekedar Dapat 2 Liter Minyak Core Idenya Apa Bisa Saja Sosial Humaniora Kita Buat Ide Untuk Rantai Pasuk Yang Lebih Efisien Seperti Itu Sekarang Banyak Aplikasi Yang Dapat Efisiensi Biaya Pengiriman Seperti Itu Banyak Ide Ataupun Misalnya Contohnya Ide Untuk Ngantri Itu Lucu Juga Sesuatu Yang Bisa Bermanfaat Misalnya Ini Kita Berpikir Outside The Box Yang Berpikir Yang Kreatif Contoh Misalnya Telur Ada Telur Telur Itu Sesuatu Yang Fragile Yang Mudah Pecah Tapi Bagaimana Caranya Kalau Kita Jualan Telur Ataupun Kita Mengirimkan Telur Itu Tidak Pecah Nah Sekarang Banyak Ini Sering Yang Kita Temu Kemasannya Pakai Kemasan Plastik Tapi Teman-teman Ingat Salah Satu Permasalahan Bangsa Dan Salah Satu Permasalahan Dunia Adalah Adanya Pencemaran Lingkungan Dari Plastik Betul Kan Masa Kita Pakai Plastik Terus Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Bagaimana Nanti Generasi Yang Mendatang Pasti Lingkungannya Akan Semakin Menjadi Lebih Tercemar Seperti itu Nah Terus Eh Ada Jerami Jerami Ini Itu Banyak Mungkin Saya Tidak Tau Kalau Di Ambon Banyak Persawahan Tidak Jerami Dan Telur Serta Kemasan Telur Apa Ya Kira-kira Ya Eh Ternyata Teman-teman Sudah Ada Loh Yang Membuat Kemasan Telur Dengan Menggunakan Jerami Loh Kira-kira Pecah Enggak Sudah Diuji Nah Sudah Dijinya Itu Penelitian Loh Teman-teman Membuat Kemasannya Itu Sosial Humaniora Teman-teman Jangan Salah Kan Kemasannya Itu Juga Bisa Membantu Para Konsumen Apa Namanya Telurnya Tidak Pecah Membantu Produsen Untuk Mengiringkan Telurnya Supaya Tidak Pecah Dan Sebagainya Jadi Kita Bikin Ini Kemasan Telur Dari Apa Dari Jerami Jerami Ada Di Sekitar Kita Oleh Karena Itu Kita Sebisa Mungkin Menggunakan Sumber Daya Yang Ada Di Sekitar Kita Teman-teman Ini Contoh Yang Sangat Sedera Nah Oke Sekarang Kita Sudah Paham Bagaimana Berpikir Kreatif Nah Sekarang Bagaimana PKM Mewadahi Pemikiran Kreatif Dari Teman-teman Sosial Humaniora Nah Teman-teman Yang perlu Diketahui Kalau Program PKM Sebelum Tahun 2022 Ini Jadi 2001 Kebelakang Itu RSH Itu Di Apa Namanya Di Dalam Buku Panduan PKM Riset Ya Jadi Satu Panduan PKM Riset Terus Nanti Ada Boleh Pilih RE Atau RSH Riset Sosial Humaniora Namun Tahun 2022 Ini Di Program PKM Ini Dibuat Khusus Teman-teman Khusus Buku Panduan Teknis Untuk PKM Riset Sosial Humaniora Jadi Sudah Ada Panduan Khususnya Teman-teman Sehingga Tidak Bingung Karena Kami Menyadari Bahwa Kalau Tahun-tahun Sebelumnya Banyak Contohnya Contoh Riset Sata Sehingga Pada Bingung Anak Sosial Humaniora Ini Kita Riset Apa Sih Nah Sekarang Di Buku Panduannya Tahun 2022 Ini Ada Panduan Khususus Riset Sosial Humaniora Nah Sebenarnya Riset Sosial Humaniora Ini Jadi Gabungan Antara Bidang Sosial Humaniora Nah Objek Penelitian Itu Apa Fenomena Sosial Fenomena Sosial Dan Perilaku Manusia Yang Dapat Kita Temui Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Jadi Di Riset Sosial Humaniora Menitik Beratkan Pada Fenomena Sosial Interaksi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Misalnya Contohnya Bidang Ekonomi Psikologi Sosial Pendidikan Manajemen Dan Politik Serta Berfokus Juga Pada Aspek Dasar Perilaku Dalam Kehidupan Bermasyarakat Ya Dalam Perkembangan Budaya Seni Filsafat Adat Istiadat Secara Sejarah Kepercayaan Atau Agama Hukum Nah Ya Hukum Itu Masuknya Di Humaniora Dan Juga Galius Atau Nilai-nilai Dan Norma Tuh Banyak Sekali Sebenarnya Ide-nya Contoh Misalnya Kalau Banyak Hukum Hukum Adat Ya Teman-teman Betul Hukum Adat Yang Sebenarnya Sangat Unik Di Indonesia Itu Sangat Unik Sekali Selain Hukum 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 Normatif Hukum Positif Hukum Positif Yang ada Di undang-undang Di Indonesia Ini juga Ada Di Indonesia Juga mengenal Hukum Adat Betul Mas Mas Bantar Saya Kalau Salah Tolong Dikoreksi Saya Bukan Dari Fakultas Hukum Betul Hukum Adat Itu Juga Mendasari Perilaku Bermasyarakat Dan Terkadang Uniknya Uniknya Apa Coba Uniknya Di setiap Di setiap Daerah Itu Berbeda Dan Inilah Yang Menjadi Sumber Kekayaan Bangsa Indonesia Nah Saya Selama Menjadi Juri Sosial Humaniora Reviewer Sosial Humaniora Belum Kayaknya Jarang Jarang Sekali Menemukan Apa Namanya Kajian Sosial Humaniora Yang Berasal Dari Ambon Atau Dari Maluku Ayo Teman-teman Dari Unpati Tolong Dikaji Ada Faktor Sosial Budaya Apa Yang Menarik Di Daerah Ambon Atau Di Daerah Maluku Pastinya Banyak Sekali Nah Teman-teman Silahkan Apa Namanya Uraikan Untuk Memberitahukan Untuk Menganalisis Ya Kan Apa Namanya Perilaku Sosial Dan Bermasyarakat Berdasarkan Misalnya Hukum Adat Apa Di Ambon Atau Di Maluku Atau Kajian Budaya Di Ambon Atau Maluku Itu Banyak Sekali Teman-teman Ini Yang Sudah Mohon Maaf Ini Yang Sudah Menjadi Kekuatan Di Teman-teman Di Perguruan Tinggi Di Daerah Sulawesi Sekarang Banyak Sekali Mereka Itu Melakukan Kajian Kajian Kedaerahan Nilai-nilai Budaya Dan Norma-norma Daerah Nah Teman-teman Juga Pastinya Di Maluku Atau Di Ambon Itu Pastinya Memiliki Sesuatu Yang Unik Dan Pas Ya Oke Pastinya Banyak Oke Nah Sekarang Apa Aja Yang Menjadi Penilaian Dari Penilaian Fokus Penilaian Di Sosial Humaniora Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Teman-teman Bobot Yang Terbesar Itu Ada Ini Riset Ini Riset Teman-teman Riset Sosial Humaniora Itu Teman-teman Terkadang Terkadang Agak Melupakan Literatur Review-nya Ya Selama Saya Menjadi Reviewer Ataupun Juri Nasional Itu Terkadang Kami Melakukan Desain Kualitatif Dengan Melakukan Wawancara Terhadap Para Narasumber Misalnya Gitu Hanya Dijelaskan Seperti Itu Tapi Tidak Dijelaskan Sintesis Setelah Literaturnya Menggunakan Teori Apa Menggunakan Perkembangan Ilmu Seperti Apa Itu Harus Dijelaskan Karena Ini Riset Teman-teman Bahkan Terkadang Yang Agak Sedikit Khawatir Adalah Tidak Menggunakan Apa Namanya Pendekatan Variable Seperti Apa Yang Akan Diterah Dan Akan Diteliti Jadi Seolah-olah Teman-teman Sosial Humaniora Ini Adalah Semuanya Grounded Research Dari Dari Apa Masyarakat Apa yang Ditemui Itu yang Dikaji Itu yang Ditulis Gak Seperti itu Teman-teman Ya Jadi Kita juga Harus Melakukan Sintesis Terhadap Teori-teori Yang memang Cocok Yang relevan Dengan Permasalahan Penelitian Nah Itu Yang kedua Yang menjadi Fokus Adalah Pastinya Kreativitas Teman-teman Kreativitas Dilihat Dari mana Dari Gagasan Dari Gagasannya Unik Bermanfaat Jarang Ya Orang Apa namanya Jarang Orang Telah Seperti itu Perumusan Masalahnya Karena ini Fenomena Sosial Fenomena Humaniora Pastinya Yang dekat Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Itu akan Sangat Menambah Nilai Bagi Proposalnya Nah Seperti itu Jadi Dari Kreativitas Ide Permasalahan Dan juga Metodologi Sintesis Literaturnya Itu untuk Sosial Humaniora Kita Lihat Contoh-contohnya Misalnya Yang hukum Mana Perlindungan Hukum Satualia Dilindungi Hasil Sitaan Perdagangan Ilegal Di luar Negeri Ini Mereka Kalau tidak Salah Melakukan Kajian Terhadap Literatur Dan undang-undang Terkait Dengan Perlindungan Hukum Satualiar Teman-teman Ada Ada Itu Fimnas Ketahun lalu Saya ingat Karena di kelas saya Dan itu Menarik sekali Karena jarang sekali Yang mengkaji Yang mengkaji Menganalisis Tentang Perlindungan Hukum Satualiar Ataupun Misalnya Yang dari Ekonomi Misalnya Di tempat saya Menelisik Perlaku Konsumen Itu juga Boleh Nah Sekarang Misalnya Perlaku Apa Namanya Mengantri Minyak Goreng Atau Apalah Bagaimana Caranya Supaya Persepsi Kesadaran Masyarakat Akan Kebutuhan Minyak Goreng Misalnya Akan Misalnya Memasak Tanpa Minyak Goreng Misalnya Seperti itu Itu bisa aja Teman-teman Dikaji Yang penting Adalah Sesuaikan Dengan Fenomena Sosial Masyarakat Dan Pastinya Harus ada Literatur Review Yang memang Sesuai Dan relevan Oke Nah Masih Banyak Lagi Tema-tema Yang cocok Untuk Sosial Humanioran Yang pastinya Sangat Lekat Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Nah Yang kedua Yang Cocok Juga Untuk Sosial Humaniora Adalah Kewirausahaan Kewirausahaan Nah Fokus Dari Kewirausahaan Ini Apa sih Teman-teman Jadi Program PKMK Ini Diharapkan Menjadi Cikal Bakal Cikal Bakal Dari Produk Usaha Di Indonesia Jadi Diharapkan Dari Program PKMK Ini Muncul Kreativitas Kreativitas Dari Para Mahasiswa Yang Diwujudkan Dalam Sebuah Produk Produk Itu Bisa Barang Bisa Jasa Sebuah Produk Yang Nanti Menjadi Usaha Jadi Usaha Atau Bisnis Yang Dapat Dilanjutkan Nah Seperti Itu Jadi Lalu Apa Bedanya Teman-teman Mahasiswa Rekan-rekan Mahasiswa Yang Menciptakan Usaha Dengan Misalnya Mohon maaf Dengan Pedagang Kaki lima Apa Bedanya Bakso Yang Kalian Ciptakan Mohon maaf Di makanan Dari puasa Bakso Yang Kalian Ciptakan Dengan Penjual Bakso Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Harus Ada Bedanya Teman-teman Bedanya Apa Bedanya Adalah Kalau Kreativitas Produk Atau Jasa Dari Rekan-rekan Mahasiswa Ini Ada Tantangan Intelektualitasnya Akan Sangat Baik Akan Sangat Bernilai Jika Kalian Menggunakan Literatur Review Sudah Ada Yang Meneliti Sudah Ada Yang Meneliti Manfaat Dari Ikan Lelek Banyak Proteinnya Itu Yang Meneliti Orang Eksepta Biarin Mereka Yang Meneliti Nah Sekarang Orang Sosial Bagaimana Menciptakan Produk Dari Ikan Lelek Dengan Tetap Mempertahankan Apa Mempertahankan Nutrisi Yang ada Di Ikan Lelek Menjadi Sebuah Usaha Yang Kreatif Seperti itu Paham ya Jadi bukan Hanya Serta-merta Bu Saya Mau Bikin Bakso Kotak Karena Kenapa Karena Bakso Biasanya Bulet Saya Mau Bikin Keripik Bu Keripik Apa Keripik Singkong Rasa-rasa Aneka Nano-nano Ya Gak Gitu Ya Tapi Harus Ada Intelektualitasnya Nah Intelektualitas Paling mudah Adalah Mencari Literatur Di Google Banyak Banyak Bu Ya Googling Aja Di Spoiler Google Itu Langsung Keluar Apa Yang Kalian Mau Cari Nah Dari Berdasarkan Penelitian Orang lain Yang Sudah Dilakukan Kalian Kembangkan Usahanya Nah Atau Misalnya Usaha Apa ya Usaha Kalau Di bidang Hukum Ini Usaha Bagaimana Perlindungan Merak Dan Perlindungan Merak Serta Ini Logo Perlindungan Merak Logo Trademark Betul ya Mas Ikul ya Trademark Untuk UKM Jadi Jasa Konsultasi Jasa Konsultasi Bagi UKM Nah UKM itu Salah satu Yang Sulit Untuk Berkembang Adalah Mereka Itu Kadang-kadang Kalau bikin Merak Asal-asal Bu Gitu kan Ya Bikin Meraknya Asal-asal Logonya Gak cakep Udah gitu Nanti Pakai logo Orang Eh Ternyata Logo Orangnya Itu Sudah Didaftarkan Misalnya Kayak Gitu Nah Oleh karena Itu Untuk Melindungi Kerahasiaan Reset Misalnya Melindungi Kerahasiaan Rahasia Kerah dagang Nah Kalian Kalian Bisa Bikin Usaha Konsultasi Gitu kan Ya Apa Namanya Hukum Trademark Perdagangan Bagi UKM Wah Itu Belum Ada Itu Bisa Jadi PKM Boleh Banget Iya Kan Nanti Pakai Apa Bu Supaya Bisa Menjangkau UKM Seluruh Indonesia Pakai Website Pakai Aplikasi Nanti Kerja Bareng Sama Apa Berarti Disitu Timnya Ada Mahasiswa FEB Unpati Karena UKM Ada Mahasiswa FH Unpati Karena Yang ngerti Hukum Perdagangan Konsultasinya Betul Ada Juga Mahasiswa Misalnya Ilmu Komputernya Unpati Gabung Jadi Satu Jadi Tim Yang Luar Biasa Pengembangan Jasa Konsultasi Hukum Dan Perdagangan Bagi UKM Di Indonesia Berbasis Website Cake Belum ada Loh itu Ya Itu bisa jadi Ide usaha Nah Itulah bedanya Usaha Yang diciptakan Mahasiswa Dengan Usaha Dari Teman-teman Kita Perdagang Kaki lima Misalnya Seperti Baik Nah Jadi Apa nih Yang akan Dinilai Nanti Di Proposalnya Yang Pastinya Bermula Dari Kreativitas Kreativitas Apa nih Keunggulan Produk Dari teman Keunggulan Produk Yang Ditawarkan Dari teman-teman Berbasis ITK Unik Atau Bermanfaat Atau Apapun Keunggulan Produknya Dan juga Karena ini PKMK Ya Bo Karena jadi Harus ada Usahanya Rancangan Usahanya Strategi Usahanya Kira-kira Nanti Usahanya Akan Profit Nggak Ya Karena ini Bik Ide Akan Berlanjut Nggak Ya Nah Itu Rancangan Usaha Dan Potensi Perolehan Omset Dan Profit Itu Yang akan Dinim Oke Mudah-mudahan Cukup paham Ya PKMK Nah Ini Contoh-contohnya Misalnya Nah Keliatannya Si Bu Nggak Sosial Humaniora Siapa Ini Semua Ada Anak-anak Sosial Humanioranya Loh Walaupun Mungkin Satu Tim Itu Ada Anak Esat Banyak Ada Anak Farmasinya Kadang-kadang Kalau Terkait Dengan Kosmetik Obat-obatan Itu Banyak Anak Farmasi Nah Tapi Untuk Anak Sosial Humaniora Juga Banyak Oke Nah Teman-teman Yang suka Main TikTok Siapa? Di sini Pasti Banyak Yang suka Main TikTok Ataupun Yang punya Cita-cita Mau jadi Youtuber Anak saya Waktu TK Ditanya D Mau jadi Apa? Mau jadi Youtuber Dulu Kalau ditanya Anak-anak Mau jadi Apa? Dokter Presiden Jadi Polisi Kalau sekarang Anak kecil Anak gen Alpha Ditanyain Mau jadi Apa? Youtuber Content Creator Nah Bagi Teman-teman Yang suka Sekali Dengan Memvisualisasikan Suka Main TikTok Atau Suka Bikin Video Ini Ada Wadahnya Yaitu PKM VGK Video Gagasan Konstruktif Kalau 2021 Namanya GFK Diganti Aja Namanya Jadi VGK Supaya Lebih Langsung Kelihatan Konkret Bahwa Ini Berupa Video Oke Video PKM VGK Ini Bertujuan Untuk Memotivasi Para Mahasiswa Dalam Mengelola Imajinasi Dan Nalar Kalian Sebagai Apa? Sebagai Solusi Solusi Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Bangsa Ataupun Permasalahan Yang Dihadapi Dunia Untuk Mencapai Tujuan SDGs Di Indonesia SDGs Tujuan Dan Ada Ide Solusi Yang Kalian Angkat Apa Aja Bu Gagasannya Topiknya Banyak Saudara-saudara Dan Hampir Semuanya Ini Sosial Humaniora Tadi Pencapaian SDGs Ada 17 SDGs Masalahnya Apa Aja Yang Bisa Menjadi Topik Banyak Banget Ada Korupsi Ada Radikalisme Ada Bahaya Narkotika Terorisme Bencana Alam Perlindungan Satualiar Perlindungan Budaya Hak Budaya Hukum Adat Apapun Itu Bisa Teman-teman Ya Jadi Topik Permasalahannya Sangat Banyak Lalu Juga Kalian Yang penting Adalah Kalian Harus Ungkapkan Gagasan Solutifnya Gagasan Solutifnya Lalu Kalian Temas Dalam Narasi Nanti Sudah Didanai Kalian Temas Dalam Bentuk Video Seperti Itu Jadi Ini Kayak Ini Loh Kayak Kampanye Tahu Ya Kampanye 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 Mengajak Warga Masyarakat Untuk Mengenal Topik Permasalahan Tersebut Dan Untuk Memberikan Gagasan Solusi Terhadap Permasalahan Tersebut Kira-kira Seperti Kampanye Sosial Ya Nah Yang 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 Kita Lihat Bobotnya Adalah Yang Besar Di Kreativitas 40% Dan Juga Kontribusi Terhadap SDGs Atau Tema Keprihatinan Permasalahan Baksa Gitu Jadi Harus Jelas Temanya Apa Masalah Apa Yang Diangkat Gagasannya Seperti Apa Mencoba Untuk Mencapai Tujuan SDGs Nomor Berapa Terus Juga Terkait Dengan Nanti Kira-kira Videonya Akan Berupa Apa Seperti Apa Apakah Animasi Apakah Nanti Kalian Shooting Sendiri Atau Apa Apa Boleh Oke Ini Contoh Beberapa Contoh Judul-judul Dari PKM PGK Yang Apa Namanya Yang Kemarin Masuk Limnas Ya Seperti Oke Nah Satu Lagi Gagasan Kalau Tadi Gagasan Yang Konstruktif Masa Depannya Berupa Video Makanya Namanya VGK Kalau Yang Ini Gagasannya Dituliskan Teman-teman Berupa Tertulis Gagasan Ingat Gagasan Ide Ide Menyelesaikan Suatu Permasalahan Bangsa Baru Ide Yang Hanya Mungkin Bisa Di Implementasikan Di Masa Mendatang Makanya Namanya Gagasan Futuristik Tertulis Futuristik Gagasan Ide Futuristik Berarti Apa Masa Depan Oke Masa Depan Jadi Tidak Bisa Mungkin Di Implementasikan Untuk Saat Ini Mungkin Nanti 3-5 Tahun Mendatang Dengan Melibatkan Berbagai Macam Pihak Kita Mahasiswa Gak Bisa Sendirian Gitu Kan Nanti 3-5 Tahun Kedepan Mungkin Melibatkan Banyak Pihak Dan Bentuknya Tertulis Kalau yang tadi PGK Bentuknya Video Jadi Sebenarnya Mirip Teman-teman Tapi yang tadi Bentuknya Video Yang ini Bentuknya Tertulis Nah Jadi Ini Gagasan Kreatif Futuristik Ada Tantangan Intelektualnya Ada Masalah Aktualnya Masalah Aktual Yang dihadapi Bangsa Dihadapi Masyarakat Tadi Misalnya Bagaimana Supply chain Rantai pasok Minyak goreng Gitu kan ya Itu juga Gagasan kan Terus Juga Bersifat Menyelesaikan Pesoalan Atau Problem Yang Futuristik Namun Tetap Realistis Dan Implementatif Jadi Kadang-kadang Kalau kita Baca GFT Ada juga Yang bikin Tulisan GFT Ini Seperti Kalau Misalnya Saya ngebayangin Nonton Star Wars Saya ngebayangin Nonton Star Wars Jadi Ada Apa Namanya Flying Flying Vihito Di Jakarta Iya sih Tapi Tidak Tiga Lima Tahun Juga Kali Walaupun Sekarang Elon Musk Lagi Mau Lagi Bikin Juga Kenal Banget Elon Musk Elon Musk Lagi Menciptakan Tangan Robot Terus Segala Macem Tapi Tidak Tiga Lima Tahun Juga Gitu Teman Bagaimana Cara Transportasi Kemars Itu Gapapalah Elon Musk Yang Mikirin Sekarang Kalian Lihat Kondisi Permasalahan Yang Ada Di Sekitar Kalian Yang Bisa Realistis Dan Implementatif Tiga Sampai Lima Tahun Di Depan Sifatnya Original Bukan Sesuatu Yang Merupakan Ciplakan Apalagi Ciplakan Aduh No No Ataupun Pengembangan Yang Pernah Ruang Lingkupnya Banyak Aspeknya Ini Sosial Humaniora Sebenarnya Bisa Aspek Bernegara Sosial Ekonomi Budaya Politik Pendidikan Kesehatan Blah Blah Banyak Bang Dan Aspek Sosial Humanioranya Sangat Tental Sosial Oke Teman Nah Jadi Apa Yang Menjadi Bobotnya Yang Paling Tinggi Ada Di Gagasan Dan Di Solusi Yang Ditawarkan Jadi Kreatifitas Gagasannya Visioner Futuristik Unik Bermanfaat Namun Memiliki Dampak Dan Juga Bisa Di Kelayakan Realisasi Direalisasikan Bukan Merupakan Suatu Mimpi Belak Ini Kalau Gagasan Futuristik Tertulis Bukan Mimpi Belak Tapi Sesuatu Yang Kita Bisa Implementasikan Kita Bisa Buat Seperti Itu Tapi Entar 3 Sampai 5 Tahun Lalu Yang Kedua Juga Solusi Tahapan Solusi Ini Kalau Misalnya Mau Implementasikan Gagasan Kami Ini Ini Bisa Melibatkan Beberapa Pengangku Kepentingan Misalnya A Nanti Dia Perannya Ini Kami Mahasiswa Perannya Ini Perguruan Tinggi Perannya Ini Dan Itu Tahapan Solusi Yang Ditawarkan Seperti Itu Nah Ini Contohnya Misalnya Pemanfa Apa Ya Sibel Sistem Pengamanan Laut Terintegrasi Emang Agak Kayaknya Lebih Banyak Tekniknya Tapi Sebenarnya Teman-teman Juga Bisa Sosial Humaniora Nah Oleh karena Itu Saya Rasa Kenapa Teman-teman Sosial Humaniora Kadang-kadang Agak Minder Saya juga Kadang-kadang Agak rendah Diri Teman-teman Walaupun Kepedian Juga Kadang-kadang Tapi Karena Apa Kesulitan Kita Adalah Menuliskan Gagasan Itu Dengan Baik Padahal Kalau Sosial Humaniora Harusnya Bisa Mengkomunikasikannya Dengan Baik Betul Ya Teman-teman Jadi Saran saya Carilah Masalah Yang Lekat Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Lalu Dari Permasalahan Itu Diangkat Disarikan Dengan Baik Didukung Dengan Data-data Dan Literatur Yang Ada Nah Ini Kadang-kadang Tadi Yang Saya Sudah Ingatkan Anak Sosial Humaniora Ini Suka Gak Pakai Data Sesuka-sukanya Aja Betul Ya Mas Iqbal Kadang-kadang Begitu Tulisan Mahasiswa Kan Ya Gak Pakai Citasi Karena Kurang Baca Jadi Saran Saya Harus Banyak Baca Disitasi Penelitian Penelitian Orang Ya Kan Lalu Yang Apa Namanya Didekati Dengan Permasalahan Kita Ambil Yang tadi Permasalahan Sehari-hari Dan Kemudian Kita Berikan Saran Gagasan Yang Unik Dan Bermanfaat Seperti Itu Teman-teman Kian Suksesnya Baca Tanduan Dengan Cermat Tadi Prof. Sulis Sudah Ingatkan Apa Yang Udah Diatur Jangan Dilanggar Kebiasaan Dek Gitu Ya Ini Orang Apa Namanya Times New Roman Gak Bagus Tulisannya Times New Roman Gak Hits Gitu Tulisannya Yang Bagus Kalibri Gak Hits Gitu Yang Ketiga Fokus Pada Pada Ketiga Itu Itu Mas Mas Iqbal Teman-teman Semuanya Yang Pastinya Selamat Berkreasi Dan Berkarya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Luar biasa Pemateri Kedua Dan juga Pemateri Pertama Telah Selesai Menyampaikan Materinya Tentu Para Peserta Penasaran Siapa Si Sebenarnya Ibu Riveli Dewi Astuti Atau Saya Panggil Mbak Aja Ya Mbak Iya Mbak Aja Oke Mbak Riveli Berikut Biodata Beliau Saya Bacakan Sebentar Ibu Doktor Riveli Dewi Astuti SEMM Atau Kita Akrab Sapa Dengan Mbak Riveli Beliau Lahir Di Wah Tidak Lahirnya Mohon Maaf Pendidikan S1 Beliau S2 Dan Juga S3 Beliau Selesaikan Di Universitas Indonesia Mulai Dari Fakultas Ekonomi UI Magister Manajemen UI Hingga Pasar Sedana Ilmu Manajemen UI Beliau Merupakan Dosen Dan Peneliti Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia Karir Beliau Juga Cukup Mentereng Mulai Dari Manajer Kemasiswaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UI Staff Akademik Departemen Manajemen FEB UI Asubdit Kesejahteraan Mahasiswa Direkturat Mahasiswa UI Bahkan Sampai Kepala Kantor Humas Dan KIP Universitas Indonesia Banyak Sekali Publikasi Proyek Penelitian Baik Program Kreativitas Kreativitas Mahasiswa Dan Tentunya Ini Merupakan Bocoran Yang Luar Biasa Langsung Dari Narasumber Yang Merupakan Juri BKM Baik Saya Akan Masuk Ke Tanya Jawab Kepada Para Peserta Mohon Raise Hand Terlebih Dahulu Atau Bisa Mengetik Pertanyaannya Di Iketut Widya Unwar Bapak Iketut Widya Unwar Yang Pertama Saya Inventaris Dulu Tiga Ada Lagi Bapak Iketut Kemudian Boleh Di Resen Tombol Resen Atau Bisa Diketik Pertanyaannya Baik Saya Langsung Masuk Ke Pak Iketut Widya Umar Silahkan Pak Dicebutkan Nama Asal Instansi Dan Langsung Pada Pertanyaannya Kepada Narasumber Yang pertama Atau kedua Silahkan Pak Iketut Widya Unwar Dari Unwar Terima Kasih Saya Iketut Widya Dari Unwar Benar Bali Provinsi Bali Kepada Moderator Luar Biasa Saya Ingat Pernah Kepun Padi Pernah Sudah Lama Sekali Sebelum Ada Jembatan Oke Terima Kasih Dudupoin Saja Pertanyaan Saya Tunjukkan Kepada Mbak Moderator Yang Kedua Luar Biasa Sangat Menginspirasi Sekali Pertanyaan Seperti Ini Sederhana Sekali Ini Dalam Kapasitas Ini Dalam Kapasitas Karena Mbak Tadi Seorang Reviewer Sebagai Bocoran Oleh Sederhana Moderator Pertanyaannya Seperti Ini Bagaimana Membuktikan Bahwa Jadi Karya Tulis Kita Atau Hasil Penelitian Mupun Pengabdian Kita Yang Kita Upload Ke Brain Contohnya Sudah Direviewer Jadi Beberapa Kali Saya Mengajukan Tidak Ada Berita Tidak Ada Feedback Daripada Dari Para Reviewer Di Jakarta Itu Tidak Lulus Dari Selama Sekian Tahun Saya Mengabdi Menjadi Dosen Hanya Dua Kali Pernah Lulus Tapi Syukur Kalau Orang Bali Bila Astung Taruh Pernah Lulus Tapi Kemarin Sedikit Juga Bukan Kecewa Tapi Tetap Bersemangat Tahun Ini Juga Mengajukan Lagi Terima kasih Itu Saja Pertanyaannya Karena Tidak Pernah Diberikan Feedback Apa Apa Matur Semangun Terima kasih Terima kasih Pak Ketut Ayo Pak Datang Keun Pati Lagi Langsung Dijawab Oleh Silahkan Baik Terima Kasih Pak Ketut Yang Dipanggil Abis Kalau Pak Ketut Berarti Anak Berapa Pak Oke Baik Pak Kalau Saya Saya Kalau untuk Review Sebagai Review Di Program Kreativitas Mahasiswa Begitu juga Prof Sulis Jadi Sebenarnya Kalau PKM Itu kan Dari Proposalnya Mahasiswa Ya Pak Jadi Jadi Kami Itu Melakukan Review Di Simbel Mawa Ya Prof Sulis Di Simbel Mawa Menggunakan Aplikasi Yang memang Sudah Disediakan Oleh Bel Mawa Nah Dalam Yang Proposal Yang kami Review Itu selalu Kami Berikan Komentarnya Selalu Kami Berikan Komentar Dan Selalu Kami Berikan Nilai Karena Kalau Nilai Tanpa Komentar Juga Enggak Gak Bisa Jadi Di Di Aplikasi Di Sistemnya Itu Kami Harus Memberikan Review Penilaian Dan Juga Review Komentar Mengapa Proposal Ini Misalnya Oh Proposal Ini Bagus Menarik Metodenya Lengkap Sesuatu Permasalahannya Juga Oke Nah Itu Kami Taruh Ataupun Misalnya Yang Sebaliknya Nah Kasetau Kami Pak Kalau Misalnya Untuk PKM Jika Universitas Atau Perguruan Tinggi Itu Ingin Mengetahui Komentar Komentar Ataupun Hasil Review Dari Reviewer Itu Boleh Pak Dimintakan Ke Belmawar Tapi Dengan Menggunakan Surat Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Jadi Pimpinan Perguruan Tinggi Bersurat Bersurat Ke Belmawar Kami Ingin Memperoleh Hasil Review Dari Misalnya Proposal Mahasiswa Kami Seperti Itu Pak Tapi Kalau Simli Tapmas Kebetulan Saya Belum Pernah Jadi Review Simli Tapmas Mungkin Prof. Sulis Pernah Bisa Memberikan Pengalamannya Kalau Simli Tapmas Kebetulan Saya Juga Reviewer Di Reset Terapan Tapi Untuk Yang Fokasi Untuk Pendidikan Fokasi Sama Juga Pak Jadi Kami Juga Mereview Menilai Dan Juga Memberikan Komentar Dan Apabila Apa Bukan Bapak Secara Pribadi Terus Minta Gak Bisa Jadi Harus Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Seperti Itu Pak Kira Terima Kasih Banyak Luar Biasa Baik Sudah Ada yang Raise Hand Dari Saudara Lukas Kukra Eugara Silahkan Langsung Di Advert Nama Asal Dan Kepada Siapa Pertanyaan Ditujukan Baik Terima Kasih Pak Jadi Mungkin Pertanyaan Secara Umum Mungkin Pak Sulis Maupun Ibu Dewi Bisa Menjawabnya Kebetulan Saya langsung Saja Kebetulan Kemarin Pada Pertanyaan Tahun Ini Kebetulan Kami Saya bersama Tim Sempat Mendaftar Namun Kemudian Ada Beberapa Kendala Terkait Dengan Waktu Pada Saat Pendaftaran Yang Dimana Server Down Dan Sebagainya Mungkin Kemudian Hal ini Mungkin Bisa Dijelaskan Oleh Ibu Dewi Dan Pak Sulis Mengapa Hal ini Bisa Itu Sebenarnya Masih Sampai Jam 23.59 Waktu Indonesia Barat Tapi Kemudian Karena Server Down Pada Jam 17.00 Waktu Indonesia Barat Juga Sehingga Membuat Kami Para Pendaftar Itu Sangat Kecewa Tersebut Terus Kemudian Yang Ingin Saya Tanyakan Juga Terkait Dengan Apakah Wajib Untuk Pengisian Dana Pada Kan Ada Tiga Sumber Dana Yaitu Pada Belmawa Perguruan Tinggi Dan Instansi Lain Apakah Pada Perguruan Tinggi Dan Instansi Lain Ini Wajib Untuk Dilakukan Pengisian Dana Terus Kemudian Apakah Pada Saat Dana Dimasukan Ini Harus Semerta Atau Wajib Untuk Digunakan Semuanya Gitu Terus Perubahan Empat Penelitian Bisa Saja Terjadi Pada Saat Proposal Lolos Nah Otomatis Ada Pertimbangan Pertimbangan Juga Yang Dipikirkan Sehingga Pertanyaan Saya Juga Ini Mungkin Bisa Ditelaskan Lebih Terima kasih Baik Terima kasih Baik Langsung Pak Tulis Silahkan Saya Saya Ingin Sampaikan Bahwa Strategi Kami Biasanya Satu Hari Sebelumnya Itu Sudah Sudah Upload Sebelumnya Sudah Upload Memang Pengalaman Kalau Hari-hari Terakhir Kan Selalu Crowded Seluruh Indonesia Dan Servernya Juga Sangat Padat Sehingga Ada Kemungkinan Memang Terjadi Seperti Itu Nah Beberapa Adik-adik Mahasiswa Tidak Hanya Di IPB Tetapi Di tempat Lain Juga Menunggu Sampai Titik-titik Terakhir Yaitu Jam 0 Biasanya Kebiasaan Ya Prof Sulis Iya Iya Bu Rufeli Biasanya Jam 23 Waktu Indonesia Maret Itu Bisa Masuk Ternyata Tanya Terjadi Di Mahasiswa Mungkin Di dosen Juga Sama Ketika Kita Upload Proposal Ketika Detik-detik Terakhir Jam 6 Suri Itu Selalu Padat Segali Jadi Pengalaman Nadi Itu Terjadi Di Saya Dan Ketika Jam 23 45 Itu Baru Bisa Masuk Jadi Saran Saya Pertama Untuk Upload Jangan Mendekati Hari Terakhir Misalnya Satu Hari Dua Hari Memang Kesibukan Nadi Adik Dan Juga Pembimbing Barangkali Itu Mengharuskan Akhirnya Jam Tanggal Yang Sama Dengan Deadline Itu Harus Upload Nah Punggungan Tertinggi Upload Itu Biasanya Jam 6 Suri Waktu Indonesia Barat Sampai Jam 8 Suri Nah Ketika Jam 10 11 12 Itu Biasanya Masuk Biasanya Biasanya Tetapi Jangan Jangan Dipakai Biasanya Satu hari Lebih baik Upload Lebih Dulu Nah Kemudian Yang Kedua Untuk Dana Dari Perguruan Tinggi Misalnya IB Seperti Itu Sifatnya Wajib Jadi Wajib Wajib Dalam Bentuk Intain Misalnya Sarana Lab Atau Wajib Dalam Bentuk Case Mungkin Yang Paling Bagus Intain Jadi Kalau Analisis Di Lab Itu Dihargain Berapa Misalnya Kalau Lab Nggak Ada Alat Sewa Alat Coba Dicek Komponen Komponen Tetapi Harus Harus Dan itu Menjadi Persyaratan Utama Juga Dengan Dikosongin Nah Untuk Dana Yang Dari Perusahaan Atau Lainnya Itu Sifatnya Sunah Kalau Ada Syukur Kalau Nggak Ada Juga Ada Apa Tetapi Dari Perguruan Tinggi Masing-masing Itu Sifatnya Wajib Mohon Tidak Dikosongin Nah Strategi Strategi Beberapa Universitas Memang Untuk Yang Seperti Ini Tidak Hanya Untuk Dana Untuk Keseluruhan Proposal Itu Mulai Di Tingkat Departemen Atau Jurusan Itu Ada Namanya PIC Dan Juga Ada PKM Centernya Di Tingkat Jurusan Setelah Diseleksi Betul Di Tingkat Jurusan Kemudian Naik Ketingkat Fakultas Begitu Jadi Diseleksi Betul Tingkat Fakultas Terutama Formatnya Itu Formatnya Jadi Ada Dua Tiga Orang Yang Memang Ahli Format Bisa Mahasiswa Alumni PKM Bisa Kalau Dosen Atau Pegawai Agak Susah Tetapi Bisa Meminta Bantuan Atau Mengkaryakan Mahasiswa Alumni PKM Paling Tidak Yang Sudah Pernah Upload Tentang Rambu Rambu Itu Mereka Berdua Inilah Tingkat Jurusan Atau Tingkat Pak Popas Yang Review Format Jangan Sampai Salah Karena Ini Awal Sekali Di Periksa Begitu Salah Format Termasuk Tadi Dana Tidak Ada Harus Dibantu Oleh Petugas Jurusan Atau Departemen Atau Fakultas Mengisikan Misalnya Dalam Bentuk Inka Tadi Begitu Juga Aturan Aturan Yang Lainnya Misalnya Tidak Dalam Formasi Atau Format 433 Begitu Ya 433 Ada Salah Sedikit Itu Juga Menjadi Fatal Begitu Juga Yang Tadi Cerikakan Ke Fon Ya Misalnya 12 Ini 11 Itu Juga Akan Menjadi Fatal Begitu Juga Beberapa Ada 12 Atau 15 Poin Poin Yang Bisa Mengugurkan Proposal Tadi Mungkin Kalau Bapak Tadi Cerita Tentang Proposalnya Seperti Apa Memang Yang Awal Pertama Diperiksa Adalah Format Syarat Administrasi Kalau Syarat Administrasinya Lulus Maka Kemungkinan Besar Dia Akan Lolos Tetapi Kalau Syarat Admin Itu Tidak Lolos Meskipun Idenya Sangat Bagus Dan Berpeluang Juara Tidak Bisa Lolos Juga Karena Tuduan PKM Taat Aturan Yang Pertama Tadi Taat Aturan Ini Idenya Bagus Tetapi Tidak Taat Aturan Juga Tidak Bisa Lolos Jadi Pengalaman Mungkin Di Unpati Juga Di IPB Dulu Pernah Sampai Yang Ini Cuma 40% Format Jadi Yang Betul Sekarang Sudah Hampir 80% Format Itu Betul Mungkin Tahun Tahun 2022 Bisa 90% Lebih Karena Ada Yang Bertugas Khusus Membuat Format Format Itu Sesuai Dengan Persyaratan Belmawa Saya Bisa Bernas Ke Unpati Memang Kelihatannya Format Itu Menjadi Penting Waktu Rektor Kemahasiswanya Lupa Yang Kecil Tapi Saya Ingat Pak Yohanes Juga Kemungkinan Di Awal Pemeriksaan Lalu Ide Ini Sudah Cukup Bagus Ketika Kita Pemeriksa Itu Jangan Hanya Berhenti Sampai Hebatnya Ide Tetapi Ada Tim Khusus Yang Membuat Format Itu Betul Itu Baru Sempurna Jadi Tetap Semangat Kalau Memang Hari-hari Detik-detik Terakhir Pasti Crowded Dialami Juga Dosen-dosen Termasuk Saya Juga Jadi Maunya Dua Proposal Tapi Baru Satu Yang Upload Karena Satunya Tidak Bisa Karena Proded Jadi Itu Pengalaman Adik-adik Sama Terjadi Pada Saya Dan Dosen-dosen Atau Mas Sesuai Yang Lain Mungkin Begitu Pak Baik Mbak Rikli Mungkin Ada Yang Mau Ditambahkan Silahkan Sebenarnya Tadi Sudah Cukup Menjawab Intinya Adalah Mas Lukas Dan Teman-teman Semuanya Jangan SKS Si Tim Semalam Karena Biasanya Jadwalnya Itu Sebulan Jadi Strateginya Mungkin Strateginya Tadi Pak Prasulis Tadi Sudah Bilang Di Fakultas Atau Di Universitas Di tingkat Universitas Itu Ada Semacam Submission Proposal Terlebih Dahulu Jadi Sebelum Ada Pengumuman Di Level Nasionalnya Itu Bisa Mulai Dengan Tingkat Fakultas Tingkat Universitas Nah Nanti Waktu Sudah Ada Pengumuman Di Tingkat Nasional Itu Proposal Sudah Ada Tinggal Melengkapi Dengan Data-data Ataupun Misalnya Dengan Dosen Pembimbing Dan Sebagainya Sehingga Waktu Sebulan Itu Saya Rasa Sangat Sangat Cukup Dan Tidak Ada Lagi Yang Mepet Mepet Karena Kalau Mepet Mepet Itu Pasti Banyak Banget Masukas Sama Seperti Di IPB Kami Di UI Itu H-2 Bahkan Itu Sudah Selesai Upload Jadi Dibantu Dibantu Sama Pihak Perguruan Tinggi Pihak Fakultas Ataupun Pihak Universitas Untuk Dapat Upload Tapi Mahasiswanya Juga Harus Regep Tidak Boleh Entaran Jadi Jadi Itu Strategi Strategi Yang Harus Digunakan Kira-kira Itu Terima Kasih Baik Masih Ada Satu Pertanyaan Mbak Rikeli Ini Kebetulan Dari Saudari Apriani Kuwae Dari UKIM Mungkin Saudari Apriani Kalau Monitor Bisa Di Unmute Mic-nya Pertanyaannya Di Sini Berkaitan Dengan Materi Yang Disampaikan Oleh Prof. Sulis Mengapa PKM Poin Jaringan Yang Merupakan Alasan PKM Itu Harus Ada Jaringan Itu Seperti Apa Mungkin Saudara Sulis Bisa Diperjelas Pertanyaannya Bisa Dino Aktifkan Mic-nya Langsung Saja Ditanyakan Seandainya Pertanyaan Yang Dibacakan Dan Di Kolom Chat Ini Kurang Jelas Apakah Saudara Sulis Terkait Jaringan Jaringan Yang Disampaikan Prof Seperti Apa Ini Saya Bukan Ya Silahkan Halo Bisa Ya Ini Memang Di Dalam PKM Itu Terkait Jaring Barangkali Oh Ya Masalah Jaring Ini Tulisannya Jaringan Tapi Jaring Oke Prof Langsung Dijawab Jadi Memang Mahasiswa Sejak Awal Kan Itu Ada Berapa Lima Pilar Lima Pilar Bisa Sedikit 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 Fleksibel Maknanya Kadang-kadang Makna Jaring Orang Orang Bisa Sebut Jaringan Barangkali Jaring Networking Itu Kan Bisa Dimaknai Mitra Juga Bermitra Dan Itu Ditunjukkan Oleh Dua PKM Misalnya PKM Pengertian Masyarakat Penerapan Fit Dan Itu Sudah Dimulai Di Adik-adik Mahasiswa Sudah Memulai Kalau Dimaknai Lebih Kecil Jaring Adalah Bagaimana Hubungan Adik-adik Di Mahasiswa Dalam Pro Itu Juga Cicari Networking Networking Jadi Ada Lima Pilar Mahasiswa Menjadi Sukses Pertama Adalah Profesional Jadi Kalau Kita Disini Terkait Fakultas Hukum Atau Sosial Humaniora Kita Berkutat Atau Berfokus Pada Aspek-aspek Sosial Humaniora Hukum Ekonomi Management Dan Lain Sebagainya Pilar Yang Kedua Jadi Mahasiswa Mesti Mencermati Juga Kalau Di Dalam Kaitannya Nanti Melulus Pasti Ada Unsur Misalnya Care Kita Terhadap Sosial Karena Care Kita Terhadap Sosial Itu Yang Dimunculkan Di Dalam Satu Adi Makna Apa Yang Akan Di Kaitkan Dengan PKM Yaitu Adalah Cicaring Itu Misalnya Sosial Care Yang Ketiga Adalah Environmental Care Jadi Kalau Adik-adik Untuk Tes Di Dalam Nanti Lulus Care Terhadap Terhadap Lingkungan Termasuk Kesehatan Yang Ke Empat Adalah Apa Itu Moral Dan Etika Yang Baik Jadi Ini Salah Satu Kunci Mahasiswa Yang Sukses Hebat Pinter Tetapi Tidak Sosial Care Maka Bisa Jadi Caring Kita Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Teman-teman Yang IPK 2,0 Tetapi Sejak Awal Sudah Merintis Networking Dengan Yang Lain Maka Ketika Dia Lulus Bahkan Sebelum Lulus Pun Dia Dituarin Satu Kegiatan Atau Kerjaan Nah Yang Terakhir Adalah Bagaimana Menjadi Mahasiswa Yang Sukses Adalah Memiliki Jiwa Entrepreneurship Jiwa Wirausaha Jadi Saya Yakin Lima Pilar Itu Sudah Termaktub Tercantum Di Dalam PAM Ini Bahkan Mungkin Sampai Delapan Jadi Memang Syarat-syarat Menjadi Mahasiswa Yang Sukses Yang Saya Pahami Ada Lima Pilar Mulai Dari Profesional Sampai Jiwa Kewirausahaan Salah Satu Networking Yaitu Jiwa Social Air Itu Wajib Bagi Adanya Mahasiswa Karena Itu Kalau Di kampus Tidak Hanya Boleh Sekedar Belajar Saja Tetapi Juga Ikut Gimpro Mungkin Juga Ikut Organisasi Organisasi Mahasiswaan Yang Lain Karena Itu Memupuk Jiwa Networking Yang Lebih Luas Begitu Pak Iban Baik Terima Kasih Prof Pergi Ke Kantor Terburu Buru Jarak Kantor Cukup Dekat Kami Tunggu Kreasi Kreasi Baru Kita Berlomba Di PKN Berikutnya Mantap Cakup Sekian Terima Kasih Sesi Tanya Jawab Dan Sesi Materi Dari Kedua Narasumber Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kedua Narasumber Saya Kembalikan Ke Panitia Silahkan Panitia Terima Kasih Bapak Sebagai Moderator Sebelum Kita Masuk Ke Pemutusan Saya Mengajak Kita Semua Untuk Uplaus Pada Para Narasumber Yang Luar Biasa Dengan Ilmu Mereka Dan Juga Kepada Moderator Yang Sudah Memandu Kita Sebelum Kita Masuk Pada Cara Ketupan Kami Dari Panitia Mau Informasikan Bahwa Kami Akan Membagikan Link Untuk Sertifikasi Mohon maaf Sertifikat Dan Link Pendaftaran Absensi Mohon maaf Dan Kita Untuk Isi Terutama Email Dan Nomor Telepon Karena Bila Bapak Ibu Teman-teman Beruntung Akan Mendapat Pergantian Pulsa Dari Panitia Alhamdulillah Puji syukur Kita Telah Sampai Pada Pengunjung Acara Strategi Penyusunan Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa Di Bidang Sosial Humaniora Pada Siang Hari Ini Terima kasih Banyak Sampaikan Kepada Para Narasumber Profesor Dokter Insinyur Sulistiono MSC Dan Dokter Rivelli Dewi Astuti SEM Moderator Serta Para Peserta Seminar Yang Telah Bergabung Dan Menimak Dari Awal Sampai Dengan Akhir Kegiatan Ini Semoga Banyak Ilmu Yang Telah Kita Peroleh Pada Hari Ini Dapat Bermanfaat Dalam Pengembangan Kualitas Diri Kita Kedepan Terutama Dalam Kaitannya Dengan Penusunan Proposal PKN Untuk Menutup Acara Webinar Siang Hari Ini Saya Persilahkan Ketua Panitia Dias Natalis Universitas Patimur Rakel 59 Tahun 2022 Yaitu Bapak Doktor John Rico AS Kita Helu SH Untuk Memberikan Sepatah Kata Sekaligus Menutup Kegiatan Webinar Nasional Di hari Kepada Bapak Kami Bersilah Baik Terima kasih Ibu Moderator Ibu Doktor Margita Lagunawar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Sayang Untuk Kita Semua Om Swastiastu Salam Kebajikan Dan Shalom Yang Saya Hormati Prof. Dr. Insinyur Suristiano MSC Dan Ibu Dr. Riveli Dewi Astuti SEMM Ya Perkenalkan Nama Saya Juan Rico Titahelu Ketua Panitia DS Saya Atas Nama Pemimpinan Fakultas Sekaligus Teman-teman Dari Panitia Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Prof. Dan Ibu Sudah Memberikan Semacam Kiat-kiat Untuk Adik-adik Mahasiswa Kita Ini Bisa Menyusun Proposal Yang Berkaitan Dengan PKM Karena Memang Sebagaimana Tadi Sudah Disampaikan Kebanyakan Untuk Bidang Ilmu Sosial Humaniora Itu Banyak Yang Terkendala Sehingga Bisa Lolos Di Pengajuan Proposalnya Nah Saya Berharap Adik-adik Mahasiswa Yang Telah Mengikuti Webinar Ini Materi Yang Sudah Diberikan Kemudian Juga Ciat-ciat Apa Saja Meskipun Itu Hal Kecil Ya Saya Juga Baru Sadar Kalau Memang Terry Prof Dan Dr. Rivelli Sudah Menyampaikan Misalnya Contoh Kayak Tulisan Itu Yang Sudah Ditentukan Jenis Tulisannya Terus Kita Ubah Itu Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Tidak Lolos Jadi Hal-hal Sekecil Itulah Yang Mungkin Kita Sepelekan Karena Kita Pikir Dengan Tulisan Yang Lain Tulisan Yang Bisa Terbaca Padahal Tidak Memang Sudah Ada Kita Bisa Katakan SOP Aturan Main Sudah Ada Jadi Kita Harus Ikuti Itu Itu Mungkin Bisa Menjadi Panduan Buat Adik Adik Dan Ada Materi Yang Sudah Dishare Dalam Bentuk Google Form Atau Google File Bisa Disimpan Lalu Kemudian Ditunggu Pasti Sama Prof Dan Ibu Dr. Rivelli Kedepannya Proposalnya Ini Apa Sudah Sesuai Belum Sama Dengan Yang Disampaikan Pada Saat Suari Hari Ini Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Wakil Dekan Baik Dalam Lingkup Universitas Batimura Maupun Juga Dari Luar Universitas Batimura Terima Kasih Bapak Ibu Wakil Dekan Sudah Bisa Mendampingi Dan Sudah Juga Mendapatkan Ilmu Ilmu Terkait Dengan Pengajuan Profesor PKM Semoga Di Tahun Ini Maupun Tahun Selanjutnya Dari Universitas Batimura Itu Banyak Yang Nolos PKM Tetapi Tetap Harus Sesuai Dengan Standar Prof Terima Kasih Banyak Amin Ibu Saya Berharap Di lain Kesempatan Kita Bisa Lagi Ketemu Untuk Berbagi Ilmu Berkaitan Dengan PKM Atau Apapun Itu Juga Dan Akhir Terkata Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Para Peserta Dan Juga Nara Sumber Yang Sangat Lebih Di Sore Hari Secara Pribadi Saya Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Ibadah Puasa Bapak Ibu Sekalian Tunai Dan Semua Bisa Meraih Pada Hari Kemenangan Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sjata Untuk Kita Semua Terima Kasih Ibu Moderator Terima Kasih Pak Ketua Terima 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 Tidak Ada Gading Yang Terretak Maka Saya Mewakili Panitia Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Segala Kesalahan Baik Kata Maupun Perbuatan Selama Pelaksanaan Webinar Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Salam On Swastiasu Namo Bodaya Salam Kebajikan Sampai Jumpa Lagi Pada Kegiatan Webinar Dengan Tema Yang Lain Terima Kasih Terima Kasih Semuanya Terima 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 ada Pak Diki ya kenal Pak Diki Diki Saitapki kenal Pak Diki Saitapki oh iya di perikanan Diki Saitapki salam ya teman satu kampus teman satu kampus di Tokyo dulu di Tokyo belajar bareng salam sama Pak Retraubun Alex Retraubun masih Prof Alex iya dulu sempat nginep di apartemen saya waktu berkunjung di Tokyo teman main di Jepang siap ya salam sama beliau makasih saya mohon izin baik Prof ya sama-sama makasih Prof